Teman-teman sekalian, teman-teman dosen, teman-teman mahasiswa, ini lanjutan kuliah umum Asproditeki. Kalau dulu, sebelum banyak video conference kuliah itu kita dua kali seminggu. Begitu banyak kuliah langsung online, maka kita menyesuaikan dengan waktunya dosen, waktu teman-teman sekalian supaya tidak penuh. Cuma insya Allah kita konsisten mengundang dosen-dosen, mengundang praktisi yang memang mulai dari basic sampai nanti sesuatu yang lebih advance. Namun ini kita kembali ke basic, jadi apa yang disampaikan dosen-dosen yang terdahulu, yang sudah memberikan, itu dari basic sampai aplikasi, dan tidak perlu banyak yang penting masuk di kita, dan itu menjadikan bekal kita untuk ke depan. Saya rasa topiknya sangat menarik dari Pak Alvin, PhD. Insya Allah Pak Ramadhan, PhD juga nanti nyusul Pak Alvin, Pak Wildan juga. Kalau Pak Bapak tinggal mendorong nih dua orang muda potensial ini untuk sekolah. Kemudian ada Pak Imam juga di sini, ada Pak Budita, dan teman-teman sekalian mahasiswa. Saya rasa materinya sangat menarik, saya selalu mengikuti meskipun sambil di jalan. Terima kasih ke Pak Alvin atas kerjaan waktunya, dan semoga menjadi amal jariah Pak Alvin dan kebaikan ke semua orang. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ketua, Pak Bur. Untuk selanjutnya, mengingatkan saja Pak Alvin, jadi materi diberikan hingga sekitar jam 5, kemudian nanti akan diikuti di tanya-jawab di bagian akhir. Kalau yang sudah ada pertanyaan, silakan boleh juga ditulis di kolom cat, nanti saya coba bantu untuk menyalurkan pertanyaan atau aspirasi pada narasumber kita hari ini. Baik, menyingkat waktu, silakan terus Pak Alvin, saya jadikan ku host ya, agar bisa sharing. Itu ada juga Pak Pras itu, lupanya. Pak Pras, selamat datang. Oh ya Pak Pras, jadi ya. Selamat datang Pak Pras. Silakan Pak Alvin. Saya juga akan menemukan Pak Pras. Langsung mulai aja nih. Langsung-langsung. Mulai langsung. Langsung cus ya. Ternyata lho, saya harus coba bisa share dulu. Semoga bisa di-share. Mohon konfirmasi, screennya udah bisa dilihat. Jelas. Sehingga selacu. Harusnya bisa, kalau selacu. Aman ya. Aman, Pak. Keren. Keren. Baik. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk para panitia di Asproditeki yang sudah mengundang saya masuk di sini. Ini baru pertama kali saya deg-degan juga nih presentasi di mahasiswa yang nggak biasa ketemu di kampus. Di kampus online maksudnya, tapi ya baru ketemu beberapa teman-teman yang lain. Mungkin beberapa ada yang datang. Sebentar, Pak Bambang mungkin saya di-remove jadi co-host aja karena dia muncul notifikasi kayaknya di depan layar saya ini. Halo? Pak Bambang. Pak Bambang. Sudah, sudah, sudah. Sudah? Sudah. Oke, terima kasih banyak. Jadi, kalau muncul banyak notifikasi jadinya ada gambar kuning atau muncul di situ apa? Kayaknya muncul di situ jadi garis warna hitam kalau nggak salah. Betul. Baik, sebelum saya mulai lebih jauh, saya mau kasih disclaimer di depan, ada tulisannya di bawah itu. Semua diagram ini saya provide, kita provide, diambil dari banyak sumber, baik dari buku maupun dari internet dan untuk educational purpose. Kalau nggak ketemu ada gambar yang ada referensnya, most likely mereka yang saya ambil dari internet dengan lisensi Creative Commons, jadi bisa dipakai tanpa dimodifikasi. Jadi, kalau misalnya sudah ada kreditnya, nanti kalau butuh informasi tambahan tentang topik tertentu, teman-teman dan Bapak-Ibu sekalian bisa lihat dari referensi yang itu. Dan semua kredit yang ada dari sini, bukan ke saya, tapi ke semua original publisher-nya, original authors-nya. Baik, sebelum kita mulai ke dating dan provenance, apa itu dating dan provenance, saya akan sajikan dulu problemnya. Problem yang kita punya di geologi adalah bumi. Bumi ini umurnya tua sekali, umurnya 4,6 plus minus 300 juta tahun mungkin ya. Dan dari spasi waktu yang tua itu, yang kita kenal atau yang kita banyak gali adalah bagian paling atasnya mungkin. Sebagian paling atasnya yang muncul ke permukaan. Jadi, kalau kita bicara buat apa kita melakukan hal ini semua, buat mengetahui sejarah bumi, segimana yang kita ketahui sebetulnya. Tidak terlalu banyak, apalagi kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita. Kehidupan kita mungkin kalau teman-teman ingat ada First Hominence yang namanya Lucy di Afrika sana, itu hidupnya sekitar 2,4-2,6 million years ago. Kalau dibandingkan dengan 4, billion years, tidak ada apa-apanya. Nah, tapi dari rekod kehidupan itu, sepertinya manusia punya peran yang cukup besar dalam pada akhirnya kita bisa membuat atau orang-orang over the years, mereka bisa membuat sejarah bumi yang sedemikian kompleksnya. Kalau kita mau percaya hasilannya. Ini enigma yang pertama. Bahwa sejarah itu ada, kita lihat dari batuannya, tetapi kita ambil dari hanya sedikit saja bagian yang muncul ke permukaan. Apakah itu menceritakan semua sejarahnya? Saya pikir sih enggak semua ya, tapi dari yang sedikit itu kita bisa bicara banyak hal. Nah, dalam menentukan biografi tadi, kan ada skala waktu geologi, mungkin teman-teman sudah familiar dengan skala waktu geologi. Nah, skala waktu geologi terbentukkan dengan dua hal pertama, dengan penentuan umur relatif, yang kedua dengan umur absolut. yang relatif itu menggunakan prinsip-prinsip di batuan sedimen biasanya, menggunakan original horizontality, inklusif, lalu suksesi dari fosil, lateral continuity, dan lain-lain. Jadi, pada pentarihan absolut, yang akan kita bicarakan hari ini, kita menggunakan pentarihan menggunakan radionatrik. Jadi, ada unsur-unsur yang radioaktif, yang tidak stabil pada kondisi hari ini, dia akan berubah menjadi unsur yang lain dengan mempunyai konsekuensi, dia akan berubah, itu akan mengeluarkan beta decay atau alpha decay. Nah, itu yang nanti kita bisa lihat hubungannya ke dalam apa yang kita mau date, atau kita mau tarik hari ini pada batuan. Oke, saya berikan enigma yang kedua. Enigma yang pertama adalah buminya, yang kedua fosil. Fosil yang kita tahu adalah rekaman sisa makhluk hidup yang ada dalam batuan. Kadang kita dapat preserve fosil yang bagus sekali, seperti gambar yang di tengah, ada fosil-fosil trilobit, ada ikan, ada koprolit bahkan, fosil kotoran dari binatang, lalu ada kelapa-lapa, ada bis, semacam-macam gitu ya. Sempurna sekali. Dengan mentarik fosilnya, kita tahu umurnya secara relatif. Misalnya, kalau dengan suksesif fosil, kita tahu setelah fosil ini muncul fosil yang lain, berarti lapisan yang ini kita bisa tempatkan secara relatif lebih tua atau lebih muda. Tapi fosil juga memberikan enigma yang cukup, problems yang cukup serius juga. Karena nggak banyak fosil yang isinya marker, jadi marker dari sebuah horizons. Oke, ada beberapa yang ketika dia hidup, dia hanya hidup pada time tertentu, sehingga kita bisa jadikan dia sebagai marker untuk umur tertentu. Tapi banyak dari fosil yang lain hidup sangat panjang umurnya. Jadi kalau kita punya fosil yang panjang gitu, kita menentukan umurnya gimana nih? Karena kan kalau teman-teman sekalian udah belajar paleontologi atau mikropaleontologi, mungkin ada diagram yang untuk menentukan kira-kira kisaran dari umur batuan itu apa berdasarkan banyak genus spesies fosil yang ada, lalu dilihat kisaran umurnya, terus kita bermain di range kira-kira mana nih irisan paling banyaknya, kemudian kita akan bilang bahwa oke, kira-kira batuannya umurnya sekian sampai sekian. Nah itu enigma yang kedua. Dan tak jarang fosil juga, kalau kita nggak ahli melihatnya, kita bisa salah mengidentifikasinya. Contohnya si gambar yang di sebelah kanan itu ada fosil hippo, tapi kalau masuk ke studio di Hollywood sana, mungkin rekonstruksinya akan seperti gambar yang di tengah, padahal binatangnya lucu banget gitu, kayak hippo, ke Daniel, yang mukanya lucu gitu kan, direkonstruksi dengan berbeda sekali oleh orang yang mungkin tidak mempunyai pengetahuan yang cukup untuk melihat fosil. Dan satu lagi fosil, kita bicara time, time-nya mau kita tarik panjang sekali ke belakang, atau sebelum prasejarah, atau prasejarah misalnya. Kalau belum prasejarah, saya sinyak, sulit mencari fosil prasejarah. Terus saya kasih gambar Nokia ini aja sebelum sejarahnya smartphone. Mungkin orang bisa menaruh kira-kira kisaran tahun dari batuan atau ini kayaknya ditempel di tembok gitu ya, atau nempel di mana gitu, jadiin material tembokan gitu. Tapi orang akan tahu, kira-kira kisaran dari umur tembok ini kira-kira dia tahun berapa sampai berapa, dengan melihat make dari teleponnya. Nah, orang berdebat panjang sekali untuk bilang bahwa, oke bumi ini udah tua, tapi setua apa? Satu juta tahun? Satu miliar tahun? Atau di antaranya, atau beyond itu? Kita nggak tahu, dulu. Ketika Hattons mulai bombardir orang-orang yang konservatif terhadap sains di tahun abad delapan belasan gitu, orang-orang mulai berpikir gitu, oh bumi ini umurnya berapa lama ya? Karena sebelumnya kan, kalau kita belajar sebelum ada orang-orang progresif kayak James Hatton untuk bilang bumi ini tua, atau proses yang berlangsung dalam waktu yang cukup lama menghasilkan topografi yang hari ini, untuk buka bumi ini hari ini, semua orang berpendapat, sebelum itu semua orang berpendapat bahwa semuanya kejadian dalam waktu yang sangat singkat, ada paham yang namanya katastrofism. Nah, baru muncul uniformitarianism yang dipelopori oleh Hatton, nah orang-orang baru mulai mikir, ya bener juga ya kalau misalnya proses ini tuh batuan tuh keras nih, kita mau ngelipatnya gimana ya? Nggak mungkin cuma sehari, dua hari, seminggu, tujuh hari gitu ya, atau sebulan, tujuh bulan gitu, untuk menghasilkan batuan yang terlipat-lipat. Gimana ceritanya? Terus, kita lihat ada batuan sedimen, lalu ada batuan beku, lalu ada batuan metamorf, misalnya yang lain jenisnya, terus ini batuan ini kok bisa beda-beda, apa semuanya dibentuk oleh proses yang sama atau enggak? Kalau misalnya dia dibentuk oleh proses yang beda, itu artinya timenya pasti beda-beda. Nah, mulai ada orang yang berpikir seperti Lord Kelvin, mungkin dari namanya familiar, ini orang yang namanya disematkan pada salah satu ukuran temperatur. Kelvin bilang kalau misalnya, ini dasarnya dari Hatton, Hatton yang bilang, ada batuan yang bukan batuan sedimen, yang kayaknya berasal dari sesuatu yang mel, kayak granit yang dia bilang, dia define sebagai granit. Dulu masih belum ada itu pengetahuan yang itu. Tapi, kalau Hatton benar, menurut Kelvin, kalau semua bumi atau badan tubuh bumi itu tadinya molten, itu artinya bumi akan mendingin dengan rate tertentu. Kalau sekarang ini semuanya jadi padat, artinya dari yang semuanya molten menjadi padat, dia akan mendingin dengan rate tertentu. Nah, dengan pemikirannya dia, dia sampai ke kesimpulan bahwa kayaknya dengan rate sekian, misalnya yang digambarkan di situ ada empat rate yang dia kalkulasikan, bumi kira-kira umurnya 25 juta tahun. Itu yang dia pikirkan. Tahun akhir abad 18. Awal abad 19, ada orang Irish, orang Irlandia, namanya John Jolly, dia mikir yang lain, oh mungkin juga kita bisa lihat itu dari, proksinya dari air laut. air laut kan asin ya, tapi sungai kan enggak gitu. Kenapa air laut asin? Ya mungkin ada hasil cucian yang ada di sungai, karena Hatten juga bilang, ini kita punya sedimen di sungai nih. Sedimen ini berlapis, mirip dengan batuan yang ada di dinding yang tersingkap, yang berlapis juga. Ya mungkin prosesnya juga tadinya batuan ini di sungai. Nah, Jolly bilang, kalau air ini semuanya bermuara ke laut, artinya ada suplai garam yang masuk ke dalam laut setiap hari, setiap saat gitu, yang menyebabkan konsentrasi garam menjadi seperti hari ini. Nah, dia berpikir banyak, berpikir keras gitu, sampai pada perhitungan yang kalian bisa lihat di bawah sini. Dia berpikir bahwa dengan salinitas dari laut hari ini, dia berpikir bahwa bumi umurnya at least 100 juta tahun. Ini orang-orang zaman dulu nih, sebelum ada lebih banyak teknologi, semua hanya pakai thought experiment. Jadi hanya berpikir aja, pemikiran berpikir. Kalau dengan seperti ini, kira-kira outputnya seperti apa. Nah, dasarnya dari sini, orang sekarang lebih memakai teknologi, karena sains berkembang cepat, teknologi, support, sains, dan lain-lain, sehingga kita punya hal yang lebih banyak. Balik lagi ke pentarikan relatif, supaya teman-teman nggak lupa, kita menggunakan unsur-unsur ini untuk menggunakan pengetahuan kita terhadap unit batuan, sehingga kita bisa menempatkan mana yang di atas, mana yang di bawah, mana yang di belakangan, mana yang di depan. Yang tiga di sebelah kiri, ini yang dikemukakan oleh steno, untuk batuan sedimen, jadi superposisi, berarti yang atas itu muda, yang bawah tua, horizontalitas, bawah semua batuan diindapkan horizontal, batuan sedimen terutama, lalu menerus selarateral, lalu ada yang kita kenal dengan hubungan potong-memotong, jadi batuan yang memotong, pasti yang lebih muda, lalu ada ketidakselarasan, batuan yang berada di atas ketidakselarasan, pasti lebih muda, lalu ada konsep inklusi, inklusi itu kalau kita punya fragment asing yang masuk ke dalam batuan yang diindapkan di situ, berarti fragmentnya umurnya lebih tua dari batuan itu. Sementara dengan absolute atau numeric dating, yang kita gunakan adalah kita membuat rasio atau kita menghitung rasio antara parent radioaktif material dengan stable daughter-nya atau anaknya dari parent yang tadi. Nah, dia material-material tersebut memiliki waktu paruh yang berbeda-beda, sehingga kita bisa hitung kalau misalnya tadinya materialnya ada 100 gram, lalu hari ini tinggal 50 gram, berarti material itu sudah melurus setengahnya, jadi kita sudah menempuk half light-nya. Tapi kalau misalnya kita punya 100 gram, lalu sisanya masih ada 78 gram, kita tinggal hitung rasionya, kalikan ke waktu paruhnya, kita dapat umurnya. Gitu kira-kira. Ini udah, ini gambar yang tadi, biar jelas, mana yang crosscutting, mana inklusi, mana kontak metaforism, lalu sosial dan fosil. Saya tidak, saya tadinya pengen lewat ini, tapi kayaknya penting juga untuk menjelaskan kenapa ini menjadi sesuatu yang penting di dalam pentarikan. Konsep unkonformity itu menunjukkan atau menggambarkan adanya erosional surface atau hilangnya waktu atau tidak adanya pengendapan yang dicirikan oleh lompatan dari umur, adanya hiatus, nah hubungan ketidakselarasan ini ada tiga, ada ketidakselarasan bersudut, yang kiri bawah, lalu ada non-konformity, antara batuan kristalin sama batuan non-kristalin, biasanya kita define seperti itu, lalu ada diskonformity, atau paralel non-konformity, yang menunjukkan adanya ketidakselarasan, tapi tidak seperti angular konformity, yang jelas ada perpotongannya, tapi ini masih horizontal, tapi ada lompatan umur yang cukup besar. Kalau untuk menaruh relative ages mudah, tapi ketika kita ditanya berapa bedanya, umurnya, dan segala macam, kita butuh time frame yang jelas. Karena kita perlu untuk memberikan kerangka waktu itu untuk menjelaskan apa yang terjadi dari mulai dia muncul ke permukaan, sampai dia dierosi, lalu ditumpuk oleh sedimen berikutnya. Ini gambar-gambar aja nih, ada angular konformity, jelas sekali bagusnya. Ini di Sikar Point, tempatnya James Satin jalan-jalan, dulu dia disini pakai perahu gitu, dia bukan geologis, sebenarnya dia naturalis gitu, jalan-jalan disini pak sama temannya, ngeliat ada singkapan, dia jalan, saya pikir ada batuan sedimen, yang sekarang sudah berdiri gitu, tapi dipotong sama sedimen yang lain, ini yang dia pikir, kayaknya prosesnya lama nih harusnya. Ini non-conform, ini satu nyebatuan yang di bawahnya, metamorf, dengan foliasi yang vertikal, lebih-lebih sedimen di atasnya, yang horizontal. Atau terlihat seperti horizontal. Ini diskonformity, biasanya di tengah-tengahnya, atau di antara dua unit yang berbeda umurnya, suka ada paleosoilnya nih, ada tanah yang kadang bisa jadi solidified juga, kadang masih relatif lebih lembut, dibandingkan dua litologi di atasnya, ini bisa, umurnya misalnya bisa ini 200 juta tahun, ini bisa 5 juta tahun, kalau dia diskonformity. Tapi yang jelas ada lompatan umur, yang sangat distinct. Oke, sekarang kita masuk ke pentarikan absolut. Kalau ada yang mau tanya, kalau misalnya takut flow-nya terganggu, nggak apa-apa, tulis dulu di-check nanti, atau gimana ya, terserah Pak Bambang ya, kalau misalnya ada yang mau bicara, itu juga masalah. Oke, kita akan bicara tentang pentarikan absolut sekarang. Dasar dari konsepnya adalah, kalian sudah pernah belajar, pasti di fisika, bahwa unsur radioaktif, itu akan meluruh, dengan mematuhi waktu paruhnya. Jadi, satu unsur radioaktif, akan menjadi setengahnya, dan menjadi tambah satu unsur, anak radioaktifnya, dalam waktu paruh. Jadi, kalau misalnya waktu paruh itu, berarti definisinya adalah, waktu yang dibutuhkan, untuk satu unsur radioaktif, menjadi setengah kalinya, dan melahirkan doternya, melahirkan anaknya. Nah, cara untuk meluruhnya, itu ada banyak sebetulnya, tapi yang kita pakai, ada tiga, cara untuk meluruhnya, yaitu dia mengeluarkan alpha decay, ada beta decay, dan satu lagi, dia nangkap elektron. Konsepnya gimana, pada saat melt itu menjadi batu, di dalam melt itu kan sudah banyak, ada radioaktifnya, misalnya ada potasium, ada uranium, dan lain-lain. Di gambar yang sebelah, bawah sebelah kanan, ini ada misalnya, ini contoh ada radioaktif parents, ini ada radioaktif daughter, misalnya. Ketika mineralnya mengkristal, ini yang harus kita sebutkan, bahwa di dalam mineral ini, yang ada, hanyalah material dari parents. jadi semua material parents masuk ke dalam kristal lattice, ke dalam salur-salur kristal, masuk ke dalam situ, dan menunggu sampai waktu paruhnya, lalu menghasilkan daughter. Nah, di dalam case sebenarnya, ini yang kita lihat, pada batuan beku misalnya, kalau misalnya yang kita lihat adalah ini, gambar ini nih, dan ini sudah waktu paruhnya, berarti kita tahu, kalau misalnya kita punya satu unsur parent, sama satu daughter. Yang kelihatan bisa dipakai untuk mentarik absolut, adalah, yang dua-duanya parent, misalnya, atau, sisanya tinggal setengah parentnya, dengan satu daughter, elemen satu daughter atoms, di dalam situ. di dalam batuan beku, jelas kita nggak bisa lihat, tapi kita asumsikan ini, bahwa setiap mineral yang mengkristal, di dalamnya isinya, tadinya semuanya parent isotope, atau parent radioaktif, elemen yang ada di situ. Baru nanti, kalau kita asumsikan itu, baru kita bisa pakai mineralnya, untuk mentarik umurnya, dengan asumsi tadi, semua parentsnya, nanti akan decay menjadi daughter. Jadi kita tinggal bikin rasio dari daughter, terhadap parents, dikali half-life-nya, dapat umurnya. Jadi ya. Cara gampangnya mungkin kayak gini, kita punya time 0, di satu sebuah kristal, gitu isinya ada radioaktif, elemennya uranium, 238 atau 235. Di time 0, ada sekian banyak uranium. Di time 1, jumlah uraniumnya berubah jadi setengahnya, dan jumlah ada muncul doternya, yaitu land atau PB, atau timbal. Jumlahnya sama dengan setengah dari jumlah uranium yang ada. Di waktu half-life kedua, ini jumlah dari uraniumnya sekarang dia tinggal setengahnya, dan jumlah PB-nya nambah. Di time ketiga, ya begini, nanti kita tinggal punya sisa 2 uranium, lalu PB-nya banyak, time keempat, berarti uraniumnya tinggal 2, PB-nya terlalu banyak lagi. Nanti kita tinggal hitung PB-nya berapa, uraniumnya berapa, dikali waktu paruh. Kita tahu berapa umurnya. Nah beberapa yang mineral yang dipakai, teman-teman bisa lihat semua di depan, ada yang namanya zircon, ada yang namanya uraninit, ada muscovit, ada apatite, ada biotid, ada hornbren, maaf saya campur-campur bahasanya, ada blauconit, ada rutil, ada titanit, ganet, macam-macam. Mineral-mineral ini memiliki waktu mengkristal tertentu, jadi kita bisa tebak, misalnya, contohnya gini, kalau misalnya kita punya apatite, di dalam batuan beku, ini nggak mungkin ada, suhu 100 derajat, itu nggak mungkin suhu pembentukan, atau suhu pelelehan batuan beku. Jadi yang akan dilihat untuk apatite adalah, suhu terakhir sebelum dia completely solid. Tapi kalau kita menggunakan zircon, misalnya, ini suhunya masih, kita 800-an, mungkin kalau kita ambil zircon, sebagai termokronometer, kita bisa pakai zircon, untuk menentukan, kapan melt-nya dibentuk, kapan lelehan magma-nya terbentuk. Ini skema mudahnya lagi, untuk memvisualisasikan, apa itu half-life. Kalau tadinya kita punya 100% parents, di time 1, kita punya 50 atom parents, 50 atom, 50% atom parents, 50% atom daughter. Di time 2, rasionya berkurang, ini kita akan berkurang. Jadi yang akan kita lihat, adalah rasionya. Pasti ada yang bertanya, kalau misalnya, tiap unsur punya, atau unsur radioaktif itu punya, waktu paru masing-masing, terus bagaimana cara kita menentukannya? Nah, ini ada banyak konvensi, dan ratifikasi untuk, unsur-unsur radioaktif ini. Kalau masih ingat, jaman tahun 50 sampai tahun 70-an, itu adalah episode di, di peradaban manusia, di mana orang-orang, bereksperimen menggunakan, fission sama fusion dari nuklir, dari nuklir. Jadi mereka membuat, mereka mengambil material yang radioaktif, nuklir, untuk dilihat, kalau dia misah, atau dia bergabung, jadi unsur yang lain, fusi atau fisi, dia menghasilkan energi, dan energi itu dipakai untuk bom, untuk reaktor nuklir, dan segala macam, itu di, periode sekitar tahun 50 sampai 70-an. Nah, menggunakan, studi-studi orang-orang itu, pada zaman itu, ada banyak, saya bilang, ada banyak konvensi, ada banyak ratifikasi, terakhir, value dari angka half-life, dari unsur-unsur itu, disepakati pada tahun 1976. Ada values yang diterima pada tahun 1976, mereka sepakat, kalau misalnya, decay dari potasium, dari, ya dari, potasium ke argon, itu decay-nya, sekian angkanya. dengan tahu angkanya segitu, half-life-nya dia bisa dihitung. Jadi, decay rate-nya dihitung, pada, banyak kesempatan, kalau kalian lihat di depan nih, ada dari tahun 45 sampai tahun 70, itu, mereka membuat studi itu, dan, akhirnya, diputuskan, sebuah angka yang menentukan rate dari decay, dari radioaktif tersebut, kemudian, itu akan dikalkulasikan, untuk mencapai half-life, dari unsur radioaktifnya. Jadi, kalau penasaran, ini ada, paper, dari, back in sale, sama Gale, tahun 1969, di ujung, tahun 1970, di FSL. Ini kalian bisa baca, lebih banyak. Oke, masuk ke, cara pentarikan absolut, pada proses geologi yang pertama. Yang pertama, adalah, kita punya, peluruhan potasium menjadi argon, atau argon yang tidak stabil, 39 itu menjadi argon yang lebih stabil, 40, nomor atomnya. Nah, prinsipnya sama, dalam satu melt magma ini, dalam satu lelehan magma ini, kita punya, atom potasium, sama atom argon, gitu, awalnya seperti ini, kalau kita mengkristal semuanya, semuanya isinya adalah potasium, elements yang radioaktif, pada time tertentu, akan terbentuk, potasium, terbentuk argon, dengan nomor atom yang sama, yang lebih stabil, yang menunjukkan bahwa potasium ini, sudah mengalami decay. Nah, kalau kita, lihat pada beberapa, stages dari batuan itu, misalnya, kita akan tahu, berapa lama, semenjak, batuan itu mengkristal, sampai, kita, kita ambil, kita ambil di permukaan, gitu, tersingkap di permukaan, sisa dari potasiumnya berapa, sisa argonnya berapa. Nanti kita bisa bikin rasionya, gitu, kita bikin rasionya, lalu kita kalikan half life-nya, kita ketemu, umurnya. Banyaknya di mana, material-material yang, banyak potasium sama argon, yang pertama, kita pakai, oh, sorry, pencet, kita pakai mineral mica, ini mica, contohnya ada, biotid, dan, muscofit, gitu, gambar ini, ya, sempurna, bagus, ada cleavage-nya bagus sekali, bisa lihat, pada latis dari mineral mica, itu banyak potasium sama argon, jadi, kalau kita punya batuan yang banyak micanya, kita bisa harapkan batuan itu, bisa didating dengan menggunakan teknik potasium argon, atau argon dan argon. Atau, kalau pun toh kita nggak punya sampel yang ada micanya, kita bisa harapkan beberapa mineral masih meretain, atau menyimpan potasium dan argonnya, tanpa bocor keluar, jadi, kita bisa analisis untuk satu part batuan, ya, satu horok, atau seluruh batuannya, kita crush, lalu kita analisis untuk potasium argon, atau argon-argon. Tapi, ya, itu namanya, kalau bedanya kita menganalisis mineral sama batuan, nanti, kalau misalnya, kalau mineral kan jelas, dari satu populasi mineral nih, tapi, kalau dari horok, kan ada banyak tuh, ada banyak, misalnya, yang ada potasiumnya juga, ada biotid, ada hornblend, misalnya ada plagio class, itu, apalagi ada kakel spar, dan segala macam, dan mereka punya temperatur, ingatkan yang tadi, temperatur mineral kan beda-beda tuh, jadi, kalau satu umur itu, misalnya, mewakili temperatur sekian, satu umur lagi, mewakili temperatur yang lain, jadi, nanti umurnya, range-nya akan terlalu lebar, makanya, kalau horok, biasanya, akan menghasilkan umur yang lebar, sementara, kalau misalnya, kita analisis mineral mikanya aja, biasanya, umurnya, lebih sempit, lebih, lebih narrow, lebih definitif, gitu ya. Teknik yang kedua, adalah, menggunakan, rasio rubidium dan strontium, ini juga rubidium, juga merupakan, unsur radioaktif, yang tidak stabil, dia akan meluruh, menjadi strontium, dengan nomor atom yang sama, kita bisa mengaplikasikan, rubidium sama strontium, ini, pada mineral mika juga, kalau kalian lihat, di kiri bawah, pasti, tahu itu apa, itu ada silicon sides, misalnya di silicon sides, ada mineral mika-nya, makanya, di silicon sides, suka mengkilapkan ya, kadang ada adisi kalsit juga, yang kena smir, nah kita bisa menggunakan, isotope, atau radioaktif, rubidium, 87, dengan strontium 87, prinsipnya sama, elemen ini, akan meluruh, dengan waktu parolnya sendiri, kita tinggal, hitung rasionya, jadi, ini contoh-contohnya, di, gambar di sebelah kanan, ada silicon sides-nya, kalian bisa lihat silicon sides-nya, ada yang isinya kalsit, ada yang kasih isinya, adularia, ada yang isinya, klorid, klorid juga salah satu grup, mika, terus kita bisa lihat, yang lain-lain, semuanya bisa dipakai, kalau, pada permukaan silicon sides, ini salah satu hasilnya nih, dari paper, biang buruk terbit, di nature, saya lupa namunnya, siapa ini, sorry, ketutupan sama, notification, saya bisa, Tilburg, kalau saya nggak salah, iya bener, Tilburg, tahun 2000, baru fresh kali, baru terbit, awal tahun ini, kalau saya nggak salah, ini, dia menganalisis, sebuah zona sesar, lalu menghasilkan, berapa banyak umur, yang ada di situ, bisa lihat di sebelah kiri, dalam satu zona sesar, menggunakan, rubidium, sama strontium, isotope, dia menghasilkan, umur, 1,5 billion years, ini ada 1 billion years, ada yang, di, Permian, eh, Permian, 300-an, itu, kira-kira, Devonian ya, ya, di situ, lalu, dia juga menghasilkan, yang umurnya lebih tua, ya, mirip sama yang di bawah situ, nah, dengan mengetahui, tiap silicon science itu, punya umur yang beda-beda, akhirnya, dia bisa merekonstruksi, sesar-sesar itu, mana yang duluan, mana yang belakangan, apa efeknya, apakah yang duluan, mengalami rejuvenasi, misalnya, jadi gerak kembali, reaktifasi, atau tidak, kalau lihat dari sini, dari bidang-bidang sesarnya, kelihatannya beda-beda semuanya, cross-cutting relationship, dari sesar itu, bisa diketahuan, dengan kita, mentarik, bidang sesarnya, kalau ketemu, kadang-kadang kalau di Indonesia, atau di daerah yang tropik, tantangannya adalah, weathering terjadi dengan sangat cepat, sehingga, pelapukan, menghilangkan semua jejak, hampir semua jejak yang ada di situ, dan kita punya problem besar, tapi kadang-kadang, karena, sering hujan, terus, jalanan seling longsor, itu juga jadi berkah juga kan, jalanan seling longsor, pasti ada singkapan barunya, yang ini hilang, gara-gara lapuk, tapi ada singkapan baru, atau gara-gara longsor, orang-orang rindah, jadi, bikin jalan baru, mereka mempunyai, geologi baru, gitu, muncul yang baru, nah, kadang-kadang, ada opportunity juga, yang bisa dipakai, oke, sekarang, tadi pertama, tadi satu, dua, kita punya, potassium argon, kita punya, arvidium sama strontium, lalu kita sekarang punya, uranium sama lead, tadi, uranium 238, atau 235, dia tidak stabil, lead ini, 206, dia stabil, nah, lead ini, hasil, peluruhan, dari, uranium 238, penasaran gak, material yang paling tua, di bumi itu apa, udah pernah tahu, belum, kalau belum, gambarnya itu, di sebelah kiri, ada zircon, yang dari, western Australia, warnanya biru, karena, kena sinar, atau luminescence, jadi warnanya biru terang, padahal, mineralnya, sebetulnya, warnanya, seperti gambar di tengah, itu warnanya hitam putih, kadang-kadang, ada yang warnanya pink, ada yang ungu, tapi gambar sebelah kiri, itu gambar dari, analisis, atau luminescence, kalau, teman-teman lihat di depan, zircon ini, punya banyak zonasi, kayak, apa itu namanya, ya, zoning lah, kalau dalam, plagio kelas, atau dalam mineral, yang punya zonasi, kelihatan ada zoningnya, tapi, di dalam zoningnya, menunjukkan, geometri, yang beda-beda, ada yang bagus, gitu, seperti ini, ini juga sudah rusak, sebenarnya, lalu ada yang bulat-bulat, ada yang rusak, seperti ini, ada yang macam-macam bentuknya, ini semuanya zircon, yang sudah mengalami reward, berulang-ulang, di gambar yang di tengah, contohnya, misalnya, ada yang bentuknya zircon, yang masih bagus, gitu, ini bentuk zircon, pada umumnya, bentuknya seperti ini, prismatik, panjang, lalu, punya batas yang jelas, kalau dilihat di metamorf, eh, di meta-amorf, di batuan metamorf, misalnya, atau kalau kita lihat di mikroskop, batas antara dia, dengan kanada balsam, di dalam thin section, itu jelas sekali, jadi reliefnya tinggi, kita bisa lihat mineral-mineral ini, nah, di dalam mineral-mineral zircon, dengan relief tinggi itu, kadang kita punya isinya, ini, ada-ada isi dalam, yang kebetulan adalah, bukan kebetulan, sebetulnya, karena dia, paling kuat, itu mineralnya, jadi ketika dia masuk ke dalam, magma, meleleh kembali, sebagian meleleh lagi, tapi sisanya masih, retain informasinya, jadi zircon yang di tengah itu, masuk ke konsep inklusi, yang tadi saya bilang di depan, jadi material yang ada di dalam, material baru itu, pasti lebih tua, dibanding material yang ada di luarnya, kalau bentuknya prismatik, seperti ini, ini, biasanya zircon ini, dibentuk oleh proses pragmatism, artinya dia punya waktu, untuk membentuk, sebuah kristal, gambar yang kayak gini, yang punya zoning bagus, gitu ya, nah ini adalah zircon-zircon, hasil proses pragmatism, sementara zircon-zircon, yang bentuknya bundar, kayak gini, kayak tengah-tengah ini juga, nah ini adalah proses zircon, yang, kalau misalnya, inti, bagian tengah dari zirconnya, tidak mengalami distorsi, masih kelihatan bentuknya prismatik, ini, ada bentuk prismatik di depan, tapi udah ada rounded, gitu ya, ini mungkin prosesnya adalah sedimentasi tadinya, terus masuk ke dalam magma, mengesal kembali, sebagian masih retain structures-nya, tapi kalau misalnya di dalamnya, bentuknya, gak keruan, kayak gambar kiri yang di atas itu, saya, ini nih, bagian yang saya baru hapus, bentuknya ada putih, ini kalau kita zoom lebih dekat lagi, sebenarnya zirconnya, kena deformasi, dia udah, melintir ke sana kemari, gitu di dalam situ, nah kalau ini yang terjadi, berarti tadinya zirconnya mengalami metamorfism, nah kalau metamorfism, berarti ada time yang lain, di dalam situ, yang akan berbeda pasti dengan yang ada di luarnya, jadi kalau misalnya kita target umur ini, dengan umur yang luarnya, pasti beda nih, yang ini umurnya mungkin sekian billion years, yang ini mungkin bisa mudah sekali, nanti kita lihat di depan, contoh-contohnya ada lagi, ini masih tentang bagaimana cara mentariknya, nah ada tiga asumsi yang umum, dan penting untuk diberikan di depan, yang tadi saya sebutkan sebagian adalah, pada saat kristalnya, menjadi kristal, atau proses membeku, asumsi yang pertama adalah, semua yang ada di situ, adalah parent isotopenya, jadi nggak ada daughter yang ada di situ, semua adalah parent isotopenya, kalau semua adalah parent isotopenya, jadi kita bisa hitung dengan benar, asumsi yang keduanya, decay rate-nya harus konstan, makanya kalau tadi lihat diagram yang tentang studi radioaktif, itu kan udah macam-macam tuh, ada lebih rendah, ada yang lebih tinggi, rate-nya ada yang lebih rendah, ada yang lebih tinggi lagi, over the years, numbers-nya berubah-berubah, makanya perlu sebuah angka yang konstan, sehingga ini bisa dihitung, kalau semuanya pakai masing-masing, jelas nggak akan bisa dihitung, akan berbeda terus, itu asumsi yang dipakai, asumsi yang ketiga, berkaitan yang semua yang pertama, bahwa kalau kita menemukan daughter isotope, di dalam mineral kristal itu, itu adalah hasil keluruhan dari parent isotope, itu asumsinya, Nah ini contohnya, salah satu yang sudah dilakukan, terhadap zirkon, ini zirkon dari Gorontalo, bumbulan itu, lokasinya sekitar, kayak gila di sini, sampelnya di sini, dari situ, umur dari batuannya, ini cuma sekitar 6,7, atau 6,5 juta tahun, umur dari batuannya, lemon meltnya, karena yang didating adalah zirkonnya, jadi pada beberapa zirkon, seperti ini tampangnya, ini kelihatan kan bentuknya kristal ini, ada kristal yang lain di dalam sini, terus ada kristal di luarnya, ini menunjukkan bahwa, tadinya kita punya kristal itu, satu yang paling bawah, paling dalam, ada mineral zirkon ini, di dalam sini, kemudian mineral ini masuk ke dalam, sistem magma, masuk sebagian meleleh, mungkin sebagian, diselimuti oleh zirkon yang baru, sehingga kita punya mineral yang baru di sini, lalu kita punya, mineral yang paling luar, yang menunjukkan, ini paling mudah dipastikan, jadi kalau kita dating bagian luarnya, bagian tengah, bagian dalam, ini murah pasti beda-beda, nah, beberapa zirkon yang ada di bumbulan pluton, yang ada di Gorontalo ini, dia menunjukkan hal yang kita lihat, di diagram yang sebelum ini, ada bagian tengah yang, bulat ini, terus ada zirkon yang mengalami distorsi, di tengah-tengah situ, ketika di dating, umurnya, yang bagian luar ini, umurnya di 6,7 atau 6,5 juta tahun, bagian luar ini, yang bentuknya prismatik di situ, yang ini, umurnya di situ, bisa gue baca kan, umurnya berapa juta tahun, 1,5, 2, 2, 2,5, sekitar, antara, 1,5 sampai, 2,5, bilion, years, dalam batuan yang umurnya, 6,5 juta tahun, luar biasa ya, jadi di dalam batuan yang umurnya, sangat muda, ada fragment batuan, dari zaman ini, fragment batuan berarti ada mineral ya, yang survive, proses itu, selama billions of years, ini strong pointnya, dari pentarikan radioaktif, dengan spesifikly menggunakan sirkoan. Sekarang kita masuk ke pentarikan yang lain, yaitu menggunakan vision tracks, vision tracks ini mirip prosesnya dengan peluruhan tadi, tapi yang kita hitung adalah tracks atau noktah, yang disebabkan oleh reaksi, visi, dari radioaktif. Gambarnya di sebelah kanan, jadi kalau misalnya kita punya unsur radioaktif, gitu, di gambar sebelah kanan itu yang di, mineralnya warna merah ini, unsurnya ini, nah, kalau ketika unsurnya ini meluruh, dia akan mencederai, atom kristal yang ada di dalam, tubuh dari mineral itu. jadi lebih banyak noktahnya, lebih banyak vision tracknya, berarti batuannya lebih tua. Kalau vision tracknya baru sedikit, berarti meluruhnya baru sedikit. Jadi, kalau dia udah lama, banyak gitu, ya berarti dia sudah lebih tua, batuannya. Nah, yang dia hitung adalah tracksnya. Jadi nanti, ini mineralnya nih, ini ada mineral namanya apatit, bisa pakai apatit, bisa pakai zircon, sebetulnya di listnya ada di bawah nih. Kalau zircon, kloster temperaturnya di 250 derajat celcius, apatit lebih rendah, sekitar 120-an. Kalau di pertambangan, gitu, di daerah-daerah tambang, biasanya banyak yang bisa dipakai, untuk melihat hidrotermal, biasanya melihat kapan hidrotermalnya naik ke permukaan, atau kapan sistem hidrotermal itu ada, biasanya mengambil dari mineral-mineral yang kalian bisa dipakai. Ada titanit, ada hematit, ada apatit, ada gotit, kuarca, kadang-kadang kita bisa lihat, atau kavel spa, sekalipun. Tapi yang kita lihat adalah, unsur-unsur tadi, yang radioaktif tadi, ketika dia membelah diri, bukan membelah diri, jadi amuba ya. Ketika dia menjadi doter, jadi satu doter, dan setengahnya dia, dia mencederai susunan atom dari, mineral itu, sehingga ada tracks yang terbentuk. Jadi tiap tracks ini adalah, hasil dari reaksi visi, individu atom radioaktif, yang kemudian, merusak jalinan atom pada kristal. Kenapa kita pakai, appetite vision track, itu karena, dia, tadi, closure temperaturnya kan rendah, sekitar 120 derajat celcius. Artinya, kalau dia bisa terbentuk pada temperatur 120 derajat celcius, kita bisa tahu sejarah batuan itu pada temperatur 120 derajat celcius. Kebayangkan ya, kalau kita punya gradient geotermal, misalnya gradient geotermalnya, 25 derajat, atau berapa derajat per kilometer, di surface aja, udah 25 derajat gitu. 120 derajat itu, yang paling kan di kedalaman 4 kilometer, misalnya. berarti kita bisa, mendeterminasi sejarah batuan itu, kadang-kadang batuan beku, misalnya, pada 4 kilometer terakhir, sebelum dia muncul ke permukaan. Melayang kan ya? Jadi, pada saat batuan bekunya, mencapai suhu 120 derajat celcius, baikkan tadinya, misalnya dari, 800 atau 900, dia kan membeku terus tuh, sambil membeku kan, dia bisa sambil naik ke permukaan, bisa gara-gara, dia membekunya bisa jadi lebih cepat, gara-gara erosinya banyak di permukaan, sehingga dia bisa membeku lebih cepat, tapi yang jelas, dia akan mencapai suhu 120 derajat celcius, karena pasti dia akan membeku, dan jadi dingin gitu kan. Pada saat suhu 120 derajat celcius, klausur temperatur dari mineral apatit ini, mulai merekam vision tracks. Jadi, kalau kita bisa hitung jumlah visi, reaksi visi yang terjadi dalam mineral apatit ini, maka kita bisa menghitung umurnya, dari mulai dia di kedalaman sekian, di 4 km, 5 km, sampai dia muncul ke permukaan. Hebat kan? Nah, hal-hal ini bisa dipakai untuk proses-proses yang cepat, tentu, seperti misalnya eruption dari volcanic, impact event dari metamorf, dan meteor misalnya, lalu hidrotermal, seperti yang dibilang tadi, sesar, bahkan intrusi, terus kalau yang proses yang lambat-lambatnya, seperti erosi, tadi tektonik, pengangkatan gunungan, pembentukan topografi, laksasi temperatur, gara-gara ada mantel naik ke permukaan, nah itu semua bisa dihitung. Rate-nya, karena kita bisa tahu bahwa mineral apatit ini, klosur temperaturnya, atau temperatur pembekuan bagian paling atasnya, itu dimulai di 120 kudra di Celsius, jadi kita bisa track sampai ke atas. Tujuannya, itu karena dia sangat sensitif, terhadap temperatur tadi, jadi kita bisa tahu, seberapa banyak reaksi visi yang terjadi, setelah lewat 120 derajat Celsius, dan kita bisa melihat, rate dari cooling, pada 5 km paling atas, dari sebuah track, saya bilang tadi, kalau pakai gradient geothermal, berapa, 20 derajat per kilometer, di surface-nya kita punya 25 derajat, berkira-kira sekitar 5 km, berarti ya suhunya 120 derajat. Jadi kita bisa calculate, karena apatit ini punya low temperature, termokronometer karakteristik. Tadi mungkin ada yang bingung tentang istilahnya, ada istilah annealing, ada istilah half-life, ini saya kembalikan, ada list half-life-nya, bahwa tiap material punya half-life masing-masing, tapi ada istilah annealing, annealing itu adalah, proses pendinginan, dengan rate yang konstan. Jadi proses annealing adalah, proses pendinginan dengan rate yang konstan. Jadi ketika dia sampai ke temperatur closure, di bagian annealing, ya dia sudah akan dingin dengan rate yang lebih konstan. Kalau di dalam, rate-nya belum tentu konstan, mungkin di dalam sana masih di efek sama tektonik, misalnya yang tadinya, di kedalaman 10 km, 11 km gitu, mau naik ke atas, dia bisa didorong sama tektonik, sehingga ke atasnya bisa jadi lebih cepat, jadi pembekuannya tidak, dalam rate yang konstan. Tapi kalau bisa sudah sampai di atas, most likely, closing temperaturnya, atau annealing temperaturnya, rate-nya konstan. gitu ya, jadi kita pakai istilah, closing temperatur, atau annealing, adalah temperatur, perubahan temperatur yang konstan, dari kedalaman terbentuk. Ini contohnya, kalau tadi misalnya, apatit dibentuk, pada kedalaman itu, di time ini, ini belum terjadi, visi ini, di dalam sini, mulai di kedalaman annealing ini, di closure temperatur ini, mulai terjadi yang namanya tracks. Tracks-nya mulai muncul di sini, jadi ketika dia naik ke permukaan, muncul tracks, ada noktah-noktah gitu, ada tracks-tracks, vision itu, baru kita bisa hitung, dari mulai kedalaman, tadi 120 derajat celcius, tergantung peladiah biotermalnya, kedalaman berapa, dari mulai titik itu, sampai nanti dia sampai ke permukaan, ada berapa banyak tracks-nya, kita bisa hitung, sorry, kita bisa hitung rate-nya, rate-nya kita bisa kalkulasikan. Gitu, ya. Ini gambarnya yang lebih jelas, untuk summary buat part yang ini, ada gambar pertama yang di sebelah kiri, kalian bisa lihat, kalau dia sedikit, vision track-nya, dia muda, kalau dia banyak, berarti dia sudah tua. Ini kita ilustrasikan, ini dari, zircon atau apatit, ini apatit, karena mungkin lebih, low relief-nya, lebih jelas, tracks-nya kalian bisa lihat, di tengah-tengah, tinggal kita hitung banyak saja, tracks-nya ada berapa, kita kalkulasi umumnya. Ini gunanya buat apa? Pada beberapa tempat, kalian bisa lihat di penampang yang atas, mengelaborasi dari apatit vision track, kita bisa pakai untuk vaulting, gempa bumi, untuk tectonic di bagian mountains, di basins, kita bisa lihat, vault reactivation, sekapan dia exhum ke permukaan, di dekat volcanic, mungkin kita bisa lihat, mineralisasi, heat flow, kita bisa lihat, evolusi dari basins, lalu perkembangan dari, vault and rust belt, dengan menghitung, pada bidang sesarnya, digabung sama rubidium, sama sensrium, kalau ketahuan ada silicon science-nya, misalnya, pada bagian yang tidak ada basins-nya, itu juga bisa diambil, karena kalau kita punya, kristal apatit yang ada di sini, tadinya kan pasti dari dalam situ, dia akan naik ke atas kan, kita bisa hitung pergerakannya, kita bisa hitung rate dari unroofing-nya, pengangkatan ke permukaan, kalau kita punya mantel yang naik ke permukaan gini, itu juga misalnya, mantel ini mendorongnya, dari kapan sampai kapan, kita bisa hitung dari, closure temperature dari, apatit tadi, di bawahnya ada, diagram yang sama sikit tadi, apatit pada closing temperature, dia akan bergerak ke atas, sampai muncul di permukaan, kayak gini, kita bisa hitung rate-nya, kemudian, dari bawah sampai atas, naiknya berapa meter per tahun, misalnya. Ini contohnya, di Australia, kita bisa lihat, ada banyak, data yang diambil di situ, diagram yang sebelah kanan, yang kita ingin lihat, ada diagram yang menunjukkan, ini skemanya kayak gini, di sebelah kiri, ada list card 2009, dan kawan-kawan, jika misalnya, material itu, masuk, ke dalam, di, dalam basin, misalnya, misalnya kita punya batuan sedimen, batuan sedimen itu punya, kristal apatit, nah, kristal apatit ini, kalau dia dimasukkan, ke dalam, ke dalam, kedalaman yang, lewat, yang cukup dalam, sehingga temperaturnya, melebih 120 derajat celcius, maka reaksi visinya, sembuh, jadi dia akan kembali, bentuknya akan seperti, belum, mengalami reaksi visi, nah, ketika misalnya, apatit tadi, mulai naik ke permukaan, pada saat, muncul di 120 derajat celcius, mulai muncul reaksi visi yang, pertama, lalu di atas, semakin banyak, dan di temperatur yang hari ini, juga, kita bisa dihitung, reaksi visinya ada berapa banyak, gitu, jadi kuncinya adalah, kita tahu, dia sensitif, di suhu, lebih dari 120 derajat celcius, jadi kalau lewat dari situ, reaksi visinya, atau vision tracknya, akan sembuh, akan hilang, naik lagi ke permukaan, dengan, atau dekat permukaan, dengan temperatur 120 derajat celcius, dia akan muncul lagi, vision tracknya, nah, kurva ini, ini kita bisa pakai, berarti pada saat, dia turun ke bawah seperti ini, material yang mengandung kristal apatit, itu mengalami pemandaman, bisa-bisa dalam basins, bisa di dalam kerak, misalnya, dia masuk ke dalam zona subduction, bisa gitu juga, tapi di time berikutnya, ketika dia sudah masuk, di 120 derajat celcius, berarti materialnya mengalami pengangkatan, lalu di rework di sini, masuk ke sedimen, masuk ke batuan sedimen, dia dipendam lagi, di dalam basins, ke rework lagi, karena mencapai 130 derajat celcius, baru naik lagi, nah, dari rekaman ini, kita tahu histori dari basins itu, berarti dia pernah tenggelam, naik permukaan, tenggelam lagi, naik lagi, banyak dua kali, dari, apatit, vision track, ini yang gak jauh-jauh, ini di Sulawesi, dari teman saya, Julian Henning, dan teman-teman, papernya 2017, dia menggunakan mineral biotid, yang ada di dalam batuan granit itu, untuk menghitung, atau mengkalkulasi, laju pengangkatan Sulawesi, ini menggunakan teknik apatit, helium vision track, bisa dilihat, dia sensitif di 120 derajat celcius, tadi ya, ya, sekitar di situ, dan mulai di sini, hitung vision track, sampai ke dekat permukaan, bisa dihitung rate-nya, nah dia comes up dengan, umur-umur batuannya, dia punya batuan-batuan, yang ada di penampangnya ini, misalnya ada batuan, pompang geometamorphic complex, selalu kita punya, granitoid, S type di situ, umurnya, coba lihat, umurnya 3,1 juta tahun, yang ini juga metamorphismnya, 3,1 juta tahun, ada sedimen, umurnya 1,75, dan umur biotitnya, ini yang diambil sebagai umur batuan, metamorphicnya nih, keluar 3,1 juta tahun, yang lalu, ajaibnya, granit, itu kan kalau kita lihat, dapur magbanya, dia dangkal pasti kan, tapi kan sedangkal-dangkalnya granit, namanya pluton, dia pasti di dalam kerah, ya kan, kristalnya gede-gede, itu menjadi vanerik, itu kan pasti di dalam kerah, artinya, ada, cover yang, atau ada material di atasnya, yang cukup tebal, yang, memperbolehkan granit ini tumbuh dengan baik, jadi kristalnya besar-besar, sekarang bayangkan, material yang umurnya 3,1 juta tahun, saya misalnya di kedalaman 4, 5 kilometer, dia mengkristal, jadi granit yang besar-besar, lalu hari ini, dia sudah ada di ketinggian 1.000 meter, berarti, semenjak 3 juta tahun yang lalu, tubuh granit ini, naik ke permukaan, sebanyak 6 kilometer, amazing kan, upliftnya itu, 6 kilometer, selama 3 juta tahun, jadi tiap tahun, kira-kira naik, sekitar 2 senti, permukaannya, luar biasa kan, iya kan, nah, Henning sama teman-temannya, menghasilkan, cooling rate ini nih, dari granitnya, lihat rate-nya, 0,9 hingga 4, milimeter per tahun, yang ini 0,75 hingga 0,9 milimeter per tahun, kalau kita ambil yang paling besar, 4 milimeter per tahun, artinya dalam 1 juta tahun, dia naik 4 kilometer, atau ambil yang paling kecil deh, 0,75 milimeter per tahun, berarti dalam 1 juta tahun, dia naik 1 kilometer, tubuh granit ini, kita udah lihat, di semua tempat di dunia, di belahan dunia yang lain, nggak ada yang punya rate of uplift, yang seluar biasa ini, Sulawesi baru muncul ke permukaan, sekitar 3 milimeter segoo, dari mana kita dapatnya, dari kombinasi antara umur, uranium lead, dengan apatid vision trade, rate uplift yang segini tingginya, di Indonesia ini, di bagian Sulawesi terutama, ini menghasilkan banyak structures, yang luar biasa juga, ini ke arah timurnya sedikit, di daerah Tolotra, kalian bisa lihat nih, ini ada material yang hari ini, dikirim ke oceans, ini ada, kalian bisa lihat, ada gravitational collapse structures, ini ada gravitational collapse structures, ini normal fold, itu di ujung sini, ini masih normal fold, di sebelah sini, ujungnya adalah sesar naik, dan ini terjadi, ini adalah oceanic rush, oceanic rush di Bangga, di Bangga lagi, oceanic rush di Northwest Banda Basin, di Laut Banda, dia ditumpangi oleh material, yang datangnya dari daratan, masuk ke dalam situ, ini gara-gara, Sulawesinya naik, 1 kilometer, dalam 1 juta tahun, tinggi sekali rate, ya, ada yang lain, saya nggak bisa banyak cerita yang ini, karena belum banyak saya lakukan, ada menggunakan isotope samarium, sama neodynium, sama prinsipnya, samarium itu nggak stabil, dia akan merubah menjadi neodynium, dengan mengeluarkan alpha decay, lalu ada magnetosatigrafi yang unik, saya tahu ada beberapa orang, teman saya yang melakukan ini, dalam kuliah geologi fisik, atau kuliah geodinamik sebelumnya, misalnya pernah dengar ini, kalau batuan itu, yang terutama di Minnesota Green, ketika dia mengkristal, mineral-mineral itu membeku, terutama mineral-mineral yang magnetik, dia akan membeku, mengikuti kutub bumi, ya kan, nah ada banyak orang, yang meneliti tentang paleomagnetism, mereka bisa menempatkan, kira-kira pada time, sekian milion years, kutubnya arahnya ke sana, pada time yang lain, kutubnya arahnya ke yang lain, misalnya, nah, dengan menggunakan, kemagnetan, atau paleomagnetism, dari batuan yang ada di situ, kita bisa menempatkan, batuan itu umurnya apa, dengan membandingkannya dengan, kutub magnet yang, rekaman kutub magnet yang ada di dalam bumi, itu namanya magnetosatigrafi, saya juga belum banyak deal sama yang ini, tapi konsepnya lumayan, terutama untuk material-material magnetik, magnetik, bukan magnetik, magnetik kan ada banyak ya, di misalnya, minyocenic ridge, atau, ada sisa-sisa batuan, yang tadinya kerak samudera, yang numpang di, kerak benua, kayak, obdustion, atau collision, nah itu bisa dipakai, yang lain, yang mungkin kita sebagai geologis, jarang dipakai, tapi kalau geologisnya, mengambil keahlian paleontologi, nah ini akan banyak pakai, kita pakai carbon dating, carbon dating, ya prinsipnya sama, kita punya, kita punya, carbon 14, yang gak stabil, kan carbon yang stabilnya 12 ya, karena dia gak stabil, dia akan mengeluarkan beta decay, menjadi nitrogen 14, kita tinggal hitung, berapa proporsi nitrogen 14, dengan carbon 14, kita akan menemukan, nah ini dipakai, untuk arkeologis biasanya, sama paleontologis, kenapa? karena half life-nya gak panjang, half life-nya sekitar, 5730-an tahun, jadi kalau misalnya, dia udah terlalu tua, ya udah habis, si carbon 14, jadi kita gak bisa geas lagi, kadang, mass spectrometernya, gak bisa nangkap lagi, jumlah carbon 14 yang tersisa, karena udah terlalu sedikit, plus half life-nya, cuma pendek aja, ini gambar yang saya maksudkan tadi, di Birman sama Montgomery, tahun 2014, kalau kalian mau baca bukunya, tadi kita punya 14 karbon tadi, yang gak stabil, kemudian dia akan berubah, dia dibakan sama binatang, itu ketika binatangnya mati, dia diekspos ke permukaan, mulai decay, carbon 14-nya, kita bisa hitung, dari mulai 100% carbon 14, menjadi 50% carbon 14, dan 50% nitrogen 14, kita bisa hitung, setiap lompatan ini, pesannya adalah 57, 30 years, jadi kalau tambah kesana, ya tinggal kalau 2, 3, kali 4, kali 5, kita tahu berapa umurnya, tapi semakin kesini, semakin depleted, carbon 14-nya, semakin sedikit, makanya, yang ini banyak, dipakai untuk, arkeologis, atau, paleontologis yang, di luar ter biasanya, sampai kayak gitu, nah, yang lain, ini mungkin, kalian belum pernah dengar, kalau misalnya udah, juga gak apa-apa, tapi buat yang belum pernah dengar, ada dating, untuk, modern processes, ada proses, yang, pentarikhannya itu, menggunakan, cosmogenic nuclides, jadi cosmogenic nuclides itu, kalau misalnya, kita punya, material di permukaan, lalu di, kita kan gak, kita ngerasa nih, sebenarnya ada sinar matahari, di dalam sinar matahari itu, ada cosmic rays namanya, ada neutron, ada bombardment neutron, ke dalam sebuah material, ketika dia dimasukkan, ke dalam, subsurface, misalnya, tadinya ada di permukaan sini, mana sih gak, kalau terusnya hilang, coret terjadinya, ketika dia ada di permukaan, dia dibombardir, sama neutron gitu, lalu dia dimasukkan, lebih dalam, lebih dalam, kalau misalnya, ada banyak lagi, material yang muncul, kita balik, misalnya, dari kedalaman, 3 meter, ke, kedalaman 0 meter, di permukaan, kita bisa tahu, kita bisa hitung, rate-nya, ada berapa banyak, nuklides yang diproduksi, di dalam tanah, diambil sampel tanahnya, terus dilihat, dia sudah terekspos, berapa lama, terhadap sinar matahari, nah itu bisa diambil, karena, alat sekarang, sudah semakin sensitif, jadi kita bisa lihat, misalnya pada, mineral-mineral, yang atau material-material, yang mengandung silikon, oksigen, ada kalsium, ada potasium, ada kloride, nuklides yang bisa, ada nempel di situ, ada aluminium, ada, ada helium, deperil, dan macam-macam, nah ini bisa ditangkap, kalau mespek meter, kita bisa hitung, kembali lagi, rasionya, gitu, yang lain, adalah, kita pakai dating, yang namanya luminescence, luminescence itu, pendaran, cahaya, ini ada hubungannya, juga dengan sun rays, dengan cosmic rays, ketika material itu, disinari oleh matahari, lalu, panasnya, akan sedikit-sedikit merusak, kristal letis, jadi ada dislokasi, dalam kristal letis, yang kemudian, energinya, akan disimpan, di dalam dislokasi itu, kalau misalnya, energinya, lalu dipanaskan, nanti, si energi ini, akan, yang hilang, jadi, tadi misalnya, energinya, kita sudah punya dislokasi, dalam kristal, lalu dia akan menyimpan energi, ketika, dia muncul lagi, ke permukaan, dia akan, melepaskan energinya, jadi kita bisa hitung, berapa banyak damage, yang dihasilkan oleh, luminescence, apa namanya, raysnya, atau, oleh pancaran dari, cosmic raysnya, dan bisa ada berapa banyak, dari situ, kita bisa hitung, berapa banyak sisa energi, yang disimpan di situ, dalam berupa foton ya, energinya, lompatan fotonnya, berapa foton yang sisa di situ, kita bisa hitung rasionya, berapa banyak foton yang sudah pergi, berapa banyak foton yang tinggal, melihat, dislokasi yang ada di situ, misalnya, dislokasinya ada 100, fotonnya sisa 30, berarti yang pergi sudah 70, berarti kita tinggal ambil, rasionya, gitu, ada lagi yang lain, gambar yang di sebelah kanan ini, fokusnya, ya masih ingat tadi, di tahun 50, 60, 70-an gitu, orang-orang bereksperimen banyak, menggunakan nuklir, nah ada, unsur sesium 137, yang dihasilkan dari reaksi, nuklir yang banyak, terjadi pada saat itu, dan, itu bisa ditangkap oleh, sedimen, jadi jumlah sesium 137, yang tersisa pada sedimen, dia akan bisa dihitung, dan bisa di date balik, kepada tahun, kapan dia, dihasilkan dari reaksi visinya, jadi ini untuk proses-proses yang baru, contohnya kalau misalnya kita punya, di sedimen-sedimen yang umurnya sangat muda, kayak sedimen danau, itu sedimen, apa tuh misalnya, estuarine misalnya, yang gak banyak berubah kondisinya gitu, dari tahun 1950 ke 1970-an, kita bisa tahu tuh, apa yang terjadi terhadap basin itu, selama, sekarang 2020 misalnya, selama 50 tahun ada perubahan apa, kita bisa lihat, misalnya, dia mendangkal, karena misalnya, lebih sedikit material yang ada di situ, atau dia mendalam, karena basinnya jadi lebih lebar, jadi ada lebih banyak material, sesium 137 yang ada di situ, nah itu bisa terjadi, dan itu bisa di date, oleh, para, yang berkecimpung di bidang ini, menggunakan sesium 137. Yang lain, ini yang rada, yang rada, eksentrik ini adalah, kalau dia muncul, ini kalau misalnya, setiap material yang muncul, tadinya misalnya, materialnya di sini ya, kita punya, sebelum kena sesar gitu, misalnya, ini kan belum terekspos ke permukaan tuh, sekarang sesarnya ada, jadi bagian yang silicon sides itu, sekarang ekspos ke permukaan, nah baru kita bisa hitung tadi yang, kosmo, kosmic rays-nya kita bisa hitung, lalu luminescence-nya kita bisa hitung, kita bisa, nyatakan, kita bisa tentukan, kapan ini sesarnya terjadi, menggunakan, perhitungan dari kosmic rays, sama luminescence tadi, gitu, nah yang rada unik, adalah, orang pakai, pentarikan tidak langsung, untuk proses modern, ini menggunakan namanya, lichen nometri, lichen itu adalah lumut, kalau kalian sering lihat, lumut di, batuan gitu, ada orang yang mempelajari itu, dengan membandingkan, lebarnya, spesies yang sama, gitu, ada yang kecil, ada yang besar, dia, beberapa orang, mempelajari rate, pertumbuhan dari, lichen, dari, lumut ini, jadi dengan rate, sekian, sentimeter, atau sekian milimeter, berubah diameternya per tahun, dia bisa hitung, kalau diameternya sekian, berarti dia sudah hidup, selama sekian tahun, ini, rada unik, kurang sih, namanya lichen nometri, keren kan? nah, gunanya buat apa? ya, ini gunanya, kita gabungkan, relatif dating tadi, mana bagian yang di bawah, mana yang di atas, mana yang tua, mana yang muda, mana yang motong, mana yang dipotong, sehingga, kita bisa menempatkan, tiap unit batuan ini, pada, kerangka, waktu yang benar, kalau tadinya, kita cuma bisa bilang, unit A ini lebih tua, dari unit B, karena dia ada di bawah, berdasarkan, kemunculan fosil, berdasarkan posisi satigrafi, tetapi, dengan menggunakan, pentarikan absolut, misalnya, ada, misalnya ada layers nih, oh ada, ada, ash pen, segitu di situ, ada lapisan debu volkanik, misalnya kita bisa dating nih, pakai zirkon, keluar umurnya, 325 juta tahun, gitu, yang di bawah ini, bisa didati juga, ada lava, umurnya, 325 juta tahun, setelah kita date, menggunakan potassium argon, gitu, misalnya, dari situ kan kita bisa, menentukan nih, lapisan batuan yang ini, yang B ini, umurnya berarti, di antara 385, sampai 325, jadi, lebih pasti, lebih tahu, kita naruhnya, di umur apa, periode apa, epok apa, atau stage apa, di dalam, skala waktu geologi, gitu, ya, ini sama juga, di satu yang bawah, misalnya, kita ingin tahu, dari sini, sandstone, sama shale-nya, sama shale yang di bawah, atau limestone di bawah, umurnya, kita ketahuan, relatifnya nih, limestone paling bawah, sandstone paling atas, gitu, terus umurnya, absolutnya gimana, oh dari basalt, kelihatan nih, ada basalt dik, umurnya 22 milen year, ada basalt lava, umurnya 25 milen year, jadi kita bisa tahu, lava ini kan, ada di permukaan, dia pasti, setelah dia membeku, lalu di atasnya ditumpangi shale, dan shale ini, semua dipotong sama basalt dik, sampai ke sandstone itu kan, berarti umur shale sama sandstone-nya, di antara 20 milen year, sama 25 milen year, gitu tuh, jadi nanti informasi itu, akan semua dipakai, kemudian kita akan bisa menempatkan batuan, pada posisi geologinya, dalam time frame itu, sehingga kita bisa bercerita, sejarah geologinya, mana yang tua, mana yang muda, mana yang dipotong, mana yang terpotong, dan lain-lain, gitu, kita masuk ke, bagian yang ketiga nih, ya kedua lah, provenance studies, apa itu provenance studies? Provenance, pada deskripsi umumnya, adalah, studi yang menggunakan, detrital material, artinya material hasil, pelakukan, erosi dan transportasi, berarti materialnya batuan sedimen ya, untuk mengetahui, asal, dari batuan itu, asal dari endapan sedimennya, jadi kalau misalnya, endapan sedimennya, datang dari batuan vulkanik, provenance-nya, kira-kira mineralnya, isinya apa aja, kalau batuan sedimen, dari batuan metamorf, isinya apa aja, nah provenance adalah, studi tentang itu, menggunakan, dua teknik minimal, yang pertama adalah, teknik dating, menggunakan, geochronological technique, seperti yang tadi, yang ada di depan, bisa pakai apatit, bisa pakai zirpon, bisa pakai rubidium, hidronsium, yang lain-lain, magikostratiglavi, juga sah, kemudian, menggunakan analisis, heavy mineral, atau petrologi, pada umumnya, petrologi in provenance, jadi ada, ada light mineral, ada diagram KFL, quartz, vele spall, litik, lalu ada heavy mineral, analisis, kita bisa lihat di depan, masing-masing, nah datingnya, kita menggunakan, uranium lead, atau apatit, yang isotopes, ini saya tidak terlalu banyak gunakan, tapi ini juga bisa dipakai, untuk memberikan, dimensi waktu, terhadap provenance-nya, alasannya kenapa, kita menggunakan provenance, yaitu, proses rework, dari material itu, dia preserve, detritol material, yang terjadi, mungkin ada proses, penguntungan gunungan, pertamanya, jadi subjek, buat erosion, jadi erosinya, masuk ke dalam basins, history itu, akan kita rekam, kalau, kita pelajari materialnya, urut-urutan, kayak tadi, yang contohnya, yang di Australia, ketika kita lihat event, ada yang sempat ke permukaan, dipendam lagi, di kedalaman sekian kilometer, lalu naik ke permukaan, lalu turun lagi, nah sejarah itu, kita pengen lihat, yang berikutnya, kadang, kadang kita tahu, misalnya, di Bandung, di Bandung, atau di Jawa Barat, ya kita di Jawa Barat, di Jawa Barat, sedimen yang ada di tempat, teman-teman di Jakarta, ada teman-teman, yang ekstrim di Unpati, sana di Ambon, provenance-nya pasti beda, di time yang sama, kita bisa sama-sama punya batu pasir, di sungai ini, sungai Cikapundung, atau di mana, kita sama-sama punya batu pasir, tapi asal materialnya beda-beda, mungkin kalau di Bandung, isinya, banyaknya endapan gunung api, sama endapan danau, mungkin ya, tapi kalau misalnya di Unpati, isinya adalah, either Ambonit, atau metamorfnya, atau batu gamping, formasi kais, atau ada granit, misalnya, nggak ada tundapan gunung apinya, jadi, di time yang sama, provenance material bisa berbeda-beda, itu karena, satu area bisa berbeda, kedua, proses uplift, atau pengangkatan pegunungan, kadang-kadang pengangkatan itu, bukan kadang-kadang, kita bisa mengangkat topografi, dengan cara, passively uplifted, itu naik, dengan cara vertikal, atau kita potong, dan kita sesar, kita bikin lipatan, dipotong-potong, sehingga, pieces yang, sama, mungkin, nggak ada di satu tempat, tapi ada di tempat lain, sehingga kalau kita punya basin, di satu tempat, sumbernya, misalnya, dari batuan sedimen, di tempat yang lain, gara-gara dipotong-potong, sama sesar, di sana banyaknya, batuan metamorf, jadi, cekungan yang di tempat lain, di sini, sosial metamorf, bukan dari batuan sedimen, nah, proses ini, tentu dikawal, sama erosi, erosions, kita bisa lihat, perannya, di dalam provenance, juga kita bisa lihat, nah, menggunakan analogi yang tadi, pada saat, pembentukan pegunungan, area, bisa punya rate erosions, yang beda-beda, sehingga, kadang misalnya, kita punya, pegunungan yang sama-sama diangkat, tapi di sini, lebih banyak erosions, di tempat yang lain, misalnya, jadi yang satu, erosi cukup dalam, sampai ke basement, yang ini masih diangkal, di batuan sedimen, jadi ketika kita lihat, material hasil erosinya, kok yang di sini, sudah banyak, batuan kristalinya, di sana belum, itu juga bisa, jadi pertimbangan, kenapa kita harus, melakukan, analisis provenance, sorry, kita bisa lihat, material yang, hasil reward itu, kalau misalnya, kita perhatikan, hal yang di sebelah kanan ini, kita pengen tahu, asalnya dari mana, kecampur-campur, atau enggak, misalnya, kalau dia sudah ada di tubuh sungai, kan dia bisa datang dari sana, datang dari sini, apakah dia sudah cabut sungai, atau enggak, kedua, physical modification, kan selama, jalan di sungai, dia akan mengalami, tabrakan, saltasi, lalu, rounding, dan segala macam, ini juga kita harus, perhatikan, lalu, pada saat, dia stay, sementara dekat permukaan, kalau kena pelapukan kimia, dia akan mengalami, dekomposisi, misalnya, atau dia akan mengalami, disintegrasi, kalau pada saat, dia ada pelapukan fisik, nah ini semuanya, kita bisa pakai, sehingga, kita punya rekaman, dari indah padat vital yang lengkap, jadi pada saat, kita mengidentifikasi, jenis-jenis mineralnya, pastikan kita juga, mengetahui nih, kalau dalam fosil, namanya taponomi, kalau dalam mineral, ya, kita lihat tekstur dari mineralnya, berarti, gitu, sortingnya seperti apa, weatheringnya seperti apa, yang kita bisa lihat, yang kita bisa lihat, semasing, tujuan utamanya adalah, provenance, terutama untuk bagian, atau batuan-batuan, yang nggak punya fosil, atau yang sudah ada fosil pun, kita pengen tahu, umur, tepatnya seperti apa, kita bisa lakukan, selain itu, kalau kita belajar, lebih mineral, kita bisa ngasih insight, terhadap, pressure for quality, karena mineral-mineral, yang ada dalam situ kan, kita tahu mineralnya, misalnya, kuat, terhadap abrasi, dan segala macam, berarti green size-nya, bagus-bagus, misalnya kuat terhadap lapukan, dan segala macam, jadi nggak akan, nggak akan lapuk, dan menghasilkan klaim, misalnya, gampang seperti itu, lalu kita juga bisa belajar, pura-pura histori, kalau kita tambahkan, analisis, sapat dan vision track, terhadap sedimen itu, sampelnya bisa, ambil dari cutting, bisa dari core, bisa dari sungai, atau sedimen itu, yang ada di sungai, atau batuan sedimen itu, kita hancurin, kita hancurin, kita bikin bubuk, lalu kita proses, heavy mineral itu apa, ini klasifikasinya, kalian bisa lihat sendiri, yang jelas, dia densitasnya, lebih dari 2,8 gram per sentimeter, kubik, lalu, biasanya dia, aksesori mineral, mineral-mineral, yang kehadirannya, nggak banyak, cuma, kurang dari 1%, dari total mineral, yang ada dalam batuan, halus ukurannya, lebih kecil, dari ukuran, common, dari grain size, jenisnya ada banyak, dari mulai, amphibol, piroxen dirkon, lalu ada, rutal, turmalin, macam-macam, bagaimana cara analisisnya, kita bisa mengambil dari botu pasir, atau dari sedimen, atau dari kor, atau apa, kita hancurkan, lalu kita saring, nanti, kita hancurkan, lalu kita saring, lalu kita cuci, supaya hilang, karbonnya, kalian cucinya pakai, asam gitu, biar, karbon, karbonatnya hilang, atau, yang bikin limitnya hilang, semuanya, sisanya tinggal, fragment yang, clean, gitu, nah, setelah udah dapat fragment yang clean, nggak ada karbonatnya, pertama kita hancurkan tadi, ini clashing, kita hancur pakai jaw crusher, sampai bubuk, gitu, lalu kita sieve, pakai, ini kalian pasti sering lihat, penyaring ini, berbagai jenis mesh, gitu, ukurannya, lalu dicuci, sampai sangat bersih, baru kita punya, hasil separasinya, yang isinya adalah mineral-mineral, yang clean, tinggal dipisahkan, tapi dan cilasnya masih nyatu, nah, ketika sudah punya itu, kita taruh di dalam, ini namanya, willfully table, nah, ini website-nya, kalau penasaran, ada dari itu, kalian bisa lihat, jadi material ini, taruh di paket yang ini, kemudian paket yang ini, akan punya outlet di bawah situ, disiram ada airnya, jadi materialnya akan jalan ke sini, akan jalan ke sini, tuh, material-material yang ringan, akan jatuh duluan, karena dia akan dibawa air, airnya kan jatuh, airnya gitu, nah, ini terjectory dari airnya gitu ya, jadi material-material yang ringan, akan dibawa oleh air, kemudian jatuh di pocket masing-masing, material yang berat, akan jatuh di ujung sini, ini skemannya kayak gini, ini material yang ringan, akan jatuh di situ, yang sedang di sini, yang lebih berat, akan, jadi kita, menggunakan separasi ini, untuk membedakan, mana light mineral, mana heavy mineral, setelah dipisahkan, ini yang kita lakukan, kita masukkan ke dalam, tabung, saya lupa namanya, untuk distilasi SPT, jadi di dalam tabungnya, kita masukkan, BIM namanya, dilute, iodine, masukkan ke sini, ini density, sekitar 2,8 gram, per cm kubik, jadi, ini mineral, yang lebih ringan, dari 2,8 gram, per cm kubik, akan sisa di permukaan, mineral-mineral yang lebih, berat, akan tinggal di bawah, lalu nanti kita buka perannya, kita tangkap di bawah sini, pakai kacar, gitu, nah nanti, material yang ini, juga kita pisahkan lagi, menggunakan, yang lebih, dense lagi, larutannya, jadi mineral-mineral, yang kurang dari 3,3, akan stay di atas, yang lebih dari 3,3, akan datang ke bawah, gitu, nah yang dense ini, contohnya seperti zircon, sama piret, yang apatit, akan tinggal di atas, ini akan kita pisahkan, dalam satu tempat, satu sendiri, yang ini akan kita pisahkan, punya tempat sendiri, kita labelin ini zircon, di apatit, ini buat analisis, apatit, ini buat analisis, radium light, gitu, setelah kita pisahkan, ini kadang-kadang, masih ada sisanya, misalnya masih material, yang cukup berat, kayak yang, mengandung magnet, gitu, material yang magnet, dia masih berat, akhirnya bisa pisahkan itu, menggunakan, French magnetic separator, namanya, jadi, materialnya kita run, di sini, ada tabung kecil, untuk kotak ini, tabung kecil ini, materialnya masukin di situ, lalu ada magnetic separator, jadi, dia bisa menggunakan, magnet, ada magnet, ini magnet nih, jadi, mineralnya akan dijalanin ke situ, jalan di sini, mineral-mineral, dengan magnet, susceptibility, tertentu, akan tempel, pada magnetnya, yang tidak ada magnetnya, dia akan jatuh, ke kecer di situ, nah, yang tidak ada magnetnya, itu mineral-mineral, yang kayak gini, ada pirit, kuarsa, rutil, silimanit, zircon, sama apatit, dia akan misah, ini contoh-contohnya, mineral-mineralnya, cantik-cantik sekali, warnanya, ada kianit, ada, kastaurolit, ada silimanit, ada epidot, ada garnet, ini zircon, ini kalian terlihat sering tadi, ini juga zircon, lalu kita lihat, ada turmalin, ada rutil, ada turmalin yang lain, ini, indah-indah sekali, kalau di dalam sana, lalu kita ngapain, habis itu, kita udah punya, fraksi yang, zircon, ada yang apatit, lalu kita mount, di dalam, sebuah resin, ditempel, di sebuah, media, masuk di dalam resin, resinnya, supaya memboku, lalu kita ambil resinnya, kita masukkan ke, either dua alat ini, kita pakai, laster ablations, ICPMS, ini singkatannya, inductively coupled plasma, mass spectrometer, yang satu lagi, Sensitive High Resolution Sign, Microprobe Reverse Geometry, ini prinsipnya sama, jadi ini adalah zirconnya, yang ada di dalam resin tadi, kita amplas sampai sangat tipis, sehingga muka zirconnya muncul ke permukaan, jadi nanti kita bisa tembak pakai laser, kemudian, bagian yang ditembak itu akan terpanaskan, pulverize, akan hancur, nah hasil dari tembakan itu, akan diambil oleh mass spectrometer, dan nanti diambil, dilihat, radioaktifnya sisa berapa, jadi yang PB nya berapa, uranium nya berapa, sisanya, dengan prinsip yang sama, shrimp juga melakukan hal itu, tapi shrimp menggunakan ion, beam, jadi dia bisa lebih kecil, kalau laser itu sekitar 25 nanometer, lebar dari tembakannya, ini bisa lebih halus dari 25 nanometer, jadi bisa lebih banyak titik di dalam zircon, tadi kan ingat ya, ada zircon yang ada banyak tuh, si, apa namanya, zoning nya, atau ada yang zircon yang ada bunder di tengahnya, ada metamorf zirconing, lalu ada zircon yang di luar, yang bentuknya dari batuan beku, nah dengan menggunakan ion beams, karena sinarnya jauh lebih kecil, dia bisa ditempak banyak tempat, jadi kita bisa, dari satu zircon aja, kita bisa dapat beberapa umur, umur, umur crystal yang paling luar, yang di tengah sama di dalam, ini pakai shrimp yang oke, nah tentu, harganya jauh lebih mahal, kalau yang pakai shrimp, kalau nggak salah, dulu nyewanya, itu buat sampel, satu sampel, itu sekitar 1000 dolar, atau 1000 pound, saya lupa, sekitar segitulah, untuk satu sampel, tapi kalau pakai laser ablation, saya CPMS, ini sewanya biasanya per hari, sehari 300 pound, kalau saya nggak salah, jadi kalau kalian lebih, apa namanya, lebih, kalau kata orang Sunda, lebih tarapti, atau lebih teliti, itu untuk, membelikan, naruh sampelnya yang benar, dan analisis dengan baik, itu dalam satu hari, bisa menganalisis sekitar, 3 atau 4, mau zircon dalam situ, ya tentu resolusinya, atau yang dihasilkan, akan berbeda kan, tadi laser ablation kan, besar 25 nanometer, yang ini lebih kecil, jadi kalau misalnya di, LA ICPMS, itu bisa menghasilkan, hanya satu analisis, misalnya karena zirconnya kecil, tapi kalau di tempat shrimp, ini bisa menghasilkan, satu zircon itu, bisa ada banyak umumnya, itu bedanya, ya ada uang, ada barang, ya nggak, oke, nah, prinsipnya, ya ini zirconnya, kita pakai, karena zircon itu ultra stable, jadi sangat stabil, sangat kuat, kena, kena proses berulang-ulang kali pun, dia masih oke, gitu, lalu dia, mengkristal di temperatur tinggi, artinya kita bisa menempat, kira-kira, meltnya tuh, temperaturnya berapa, jadi nggak terlalu jauh, dari 1000 derajat Celcius, kan, jadi kita tahu umurnya, kira-kira berapa, dan dia tidak, bereaksi secara kimia, dengan material yang lain, jadi secara kimia, dia inert, dan dia resistant, terhadap mechanical weathering, lalu pada temperatur yang, rendah, dia durable, dia kuat, ya pada proses metamorphism, kalau terjadi di situ, dia kuat, dia bisa retain, geometrinya, nah ini, macam-macam, zircon yang bisa ditemukan, dengan beberapa teksturnya, ada yang menye-obsilatory zoning, ada sektor zoning, ada metamorphism, ada yang dihasilkan oleh, proses metamorphism, seperti ini ada, istilahnya, xenocrystic zircon, ini yang di situ tuh, bisa kelihatan kan ya, ini juga, xenocrystic zircon, bisa kelihatan di situ, kadang di dalam satu zircon ini, bisa menemukan, dua part zircon yang lain, nanti ini bisa di date, ini bisa di date, ini bisa di date, masing-masing akan keluar, umurnya beda-beda, seperti itu, ini asumsinya, tadi di depan, sudah dikasih tahu, bahwa sistemnya tertutup, semuanya berasal, dari satu parents, lalu decay-nya sama, ratenya, saya sudah lihat, ini cuma, menambahkan sedikit saja, biasanya analisisnya, akan seperti ini, kita akan menggunakan, Terra Wasserburg, Concordia Diagram, namanya, ya kita plot, umur-umur itu, terhadap umur, yang seharusnya muncul, kalau kita punya decay rate, yang konstan, nah ini, yang merah-merah ini, adalah hasil analisisnya, kalau dia merapat, ke garis yang biru itu, berarti umurnya, bisa dikonfirmasi dengan baik, kalau dia jauh, misalnya, nah biasanya, mungkin sistemnya bocor, pada saat itu, atau, zirconnya pada saat diperparasi, dia pecah, jadi, elemennya keluar, gitu, atau misalnya, di dalam zirconnya, tadinya, memang, sudah banyak, ada doter isotope, dibanding, parent satel isotope, jadi hasilnya, tidak terlalu bagus, nah, di dalam zircon, ada umur, materialnya, seperti ini, dalam zirconcordia diagram, ada umur yang, tidak, mengelompok di situ, tapi masih, kita bisa lihat, umurnya ini, masih mengkluster, bikin satu, tempat yang lain, nah, umur ini, kita sebut, sebagai, inherited ages, atau umur-umur yang, tadi itu, di dalam, di dalam, ini, ini nih, umur yang tua-tua ini, ini, ini akan bikin, kluster sendiri, di dalam, analisis diagram itu, kalau misalnya, kita masukkan, ke concordia diagram, umur-umur itu, akan tetap naik dari sini, kalau dia memang, bisa dikonfirmasi dengan baik, umur-umurnya, akan, clustering, di sekitar sini, nah, untuk, menebak, umur dari batuannya, kita menggunakan, banyak statistical method, menggunakan, banyak sih, caranya, ini, contohnya pakai R, ada bahasa, statistik, atau permulaman, pakainya R, kita masukin, semua datanya, dengan errornya, masing-masing, lalu kita bisa grupkan, lalu kita bisa kelompokkan, kira-kira, mana yang mewakili, umur dari materialnya, jadi, dari banyak set, umur yang ada, dalam batuan ini, kira-kira, dia akan diwakili oleh, umur yang, ada di sini lah, kira-kira gitu ya, dengan error yang, bisa dikalkulasi juga, nanti akan muncul juga, yang kayak gini, kita masukkan ke dalam diagram ini, mana misalnya, umur utama dari, nomatismnya, ada, inherited agesnya, yang umur tua, tapi terkonfirmasi, karena dia masuk nempel, di Concordia diagram ini, dia menculis itu, ada umur yang, wah, ini kok ada yang lebih muda nih, bisa diinterpretasi yang lain nggak, atau misalnya, tadi sistemnya bocor, segala macam, ini nanti kita bisa, harus kita bisa filter, nanti ketika interpretasinya, tadi ingat, waktu melihat, provenance pertama kali, kita lihat, tekstur dari mineralnya, kan nih, melihat misalnya, ada yang, ada yang bentuknya bagus, ini, misalnya ada yang, mulai, hancur gitu, ada yang, udah rounded, sama sekali, nah ini kita pakai juga, untuk menempat, kira-kira, ini transportasi jauh, apa nggak, ya normal, jadi ketika kita lihat, material sedimen, dia sudah mengalami, reward sejauh, apa nggak, itu juga kita nanti bisa pakai, untuk provenance, misalnya gini, kita punya dua, komplek metamorf, yang dilewati oleh satu sungai, gitu, nah si materialnya, itu material hasil, pelapukan metamorfnya, itu masuk ke dalam sungai, kemudian diindakkan di tempat lain, nah grain size-nya, eh grain size-nya, grain-nya itu masih angular, misalnya, masih kayak gini bentuknya nih, nah, ketika yang ini, di atas ini misalnya, bentuknya masih kayak gitu, dengan, menggunakan degree of corrosion, atau tekstur dari mineralnya, kita bisa tebak, ini kayaknya, material ini sumbarnya adalah, batuan metamorf yang dekat ini, bukan dari batuan metamorf yang jauh, nah itu juga berguna, untuk menentukan, dari mana sumbarnya, kalau kita punya dua, komplek batuan yang sama, tapi berjauhan, misalnya gitu, nah kita bisa lihat dari, tekstur dari mineralnya, oke, ini beberapa mineral tadi yang, kita sudah pernah lihat di depan, ini yang terkenal, atau yang paling mudah dipakai, ada zircon, ada turmaline, ada rutil, ada andalusid, ada garnet, ada chrome, spinel, ada hyperstain, biopsid, sama apatid, nah, kalau kita punya apatid, sama zircon, biasanya, hubungannya sama, batuan buku asam, atau asidik ingis, kalau kita punya pyroxen, punya hornblenda, ada hyperstain, klinopiroxen, sama orthopiroxen, kita ketemu sama, basi ingis, karena ada olivin juga, lalu kita punya, metamorf, kalau urusannya sama, rutil, andalusid, garnet, atau chromospinal, nah, kalau ada chromospinalnya, biasanya kita punya, suplai dari, ultramavic rocks, jadi mungkin, ada batu ultramavic di situ, misalnya daerah-daerah, kayak, hasil, ya, daerah ultramavic, atau melans, misalnya, yang ada banyak, fragment ultramavicnya, nah, itu kita bisa dapat, chromospinal, nanti kita tinggal, rasiokan aja, dengan, unit yang lain, kalau misalnya, semuanya ada, tapi zirconnya paling banyak, misalnya, berarti, most likely, banyak dari sedimennya, datang dari material yang, asidik ingis yang dekat situ, kalau masih ada chromospinal, lah cari di tempat yang lain, mungkin ada chromospinal, atau ada sedimen yang, mengandung chromospinal, lalu di rework, masuk ke dalam situ, ini contohnya, teksturnya, kalian sudah lihat juga, di sedimennya, sudah banyak ya, ini dipakai nih, karena untuk menentukan tadi, teksturnya mature, atau immature, kalau mature, dia menunjukkan, cycles yang beberapa kali, kalau immature, dia bersekali, teksturnya, ini salah satu cara aja, kita bisa kumpulkan, dari beberapa sampel ini, proporsi dari heavy mineralnya, mineralnya apa aja, kalian bisa lihat, jenis mineralnya di sebelah kanan ini, lalu kita bisa kelompokkan, dari protolith materialnya, misalnya kalau banyak, isinya zircon, sama apatit, kita masukkan dia ke asidik ini, seperti gambar yang sebelumnya, lalu kita bisa lihat, oh ternyata sampel ini berubah-berubah nih, misalnya yang di depan sini nih, di bagian bawah, dari mulai tan 36, sampai etenol 9, itu menunjukkan penurunan, gambarnya merah juga, penurunan sumber asidik igneus, gitu, dan semakin banyak, yang apatit, masih banyak yang asidik igneus, yang banyak yang apatit, mending banyak volkaniknya gitu, jadi batuan buku volkaniknya berkurang, tapi volkanik yang asidiknya banyak nambah, atau juga, ungunya tau banyak, berarti metamorohnya tau banyak, berarti di time ini, semakin ke arah yang lebih muda, source-nya berganti, dari mulai plutonik yang igneus yang asidik, berganti jadi metamor, sama yang volkanik itu, nah bisa kelihatan secara vertikal, secara horizontal juga bisa kelihatan, dia menggunakan morfologi dari zircon, dan turmalin morfologi juga kalian bisa lihat, kalau dia rounded, berarti sudah multiple cycle, kalau yang ideomorphic, yang masih bentuknya angular, berarti baru first cycle, berarti yang di bawah ini, masih baru first cycle, yang ini sudah di cycle kedua kali, berarti material yang diendapkan di bawah sini, mungkin sudah muncul juga ke permukaan, kemudian di erosi kembali, dia masuk ke seri menu berikutnya, karena jadi, selain penggunakan efim mineral, kita juga tadi pakai light mineral, banyaknya kita pakai kuarsa, feldspar, sama litik, untuk melihat apakah materialnya, itu datang dari interior graton, dari transition, dari cycle origin, dari arc misalnya, atau di arc yang masih banyak, lokaniknya, ini di base monafle, berarti ada banyak kuarsa sama feldsparnya, jadi dari menggunakan itu, di akhir-akhir itu kita pakai juga, menggunakan kombinasi dari dua unit tadi, ini yang light mineral yang sebelah kiri, yang heavy mineral yang sebelah kanan, menggunakan dua sejarah informasi ini, kita bisa nantinya bercerita tentang, dari mana ini sumbernya, digabung dengan, ini gambar ini sudah familiar, berarti kan ya, gambar ini menggunakan uranium lead tadi, uranium lead dating, jadi dari batuan sedimen, yang umurnya, triasik, ini semua batuan sedimen, yang umurnya triasik, ternyata ada banyak fragment, yang datangnya dari Australia, karena apa? karena umurnya tua banget, umurnya 1,8, 2 giga year, yang nggak mungkin ada di Indonesia, karena Indonesia kan baru muncul ke permukaan, mungkin baru di paleokin sana, masih mudah banget umurnya, dan ini ada material yang datangnya dari situ, nah dengan membandingkan unit-unit sedimen, secara vertikal, kita bisa tahu, pada time tertentu, datangnya dari mana, pada time berikutnya, berubah nggak sourcenya, bisa dari selatan, atau kadang-kadang berubah jadi utara, kayak gitu nanti dipakainya, ini contohnya yang direkonstruksi oleh Zimmerman, dan Hall, ini salah lagi, ini Zimmerman dan Hall sebenarnya, saya beneran di sini, jangan takut salah nanti, biar nggak salah, Zimmerman dan Hall, tahun 2016, mereka berusaha merekonstruksi itu, dengan menggunakan perbandingan yang tadi, untuk fragment-fragment material yang tua, ini kodenya kalian bisa lihat, yang merah adalah acidic igneous, yang mau adalah metamorfik, semakin ke arah timur, semakin banyak, yes, oh agak hancur ya ini ya, view-nya ya, kenapa? view-nya kok agak hancur ya, di layar saya ya, oke, 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 sudah, 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 oke, semakin ke timur dari bagian banda ini, semakin banyak komponen metamorfnya, semakin banyak juga komponen acidic igneousnya, tapi fragment-fragment yang umurnya devonian semakin sedikit, nah, dengan menggunakan informasi ini, kemudian digabungkan dengan informasi yang sebelumnya tadi, ini ada, big gambar yang sebelah kanan, kalian bisa lihat, ada batuan-batuan dengan umur-umur nih, kelihatan umur-umurnya kan nih, ini ada umurnya 580 di situ, ini ada 1,6 umurnya, 1,9, 1,8, nah, ini yang muncul ke permukaan, jadi kalau ini di erosi, pada time tracing waktu itu, jadi materialnya tadi, akan dibawa masuk ke sini, gitu, jadi asal dari yang umurnya 1,6, 1,8, 2 milion year, itu datangnya dari sini, gitu, karena di tempat lain, nggak ada yang umurnya sama, jadi kita bisa pakai, bahwa sedimen-sedimen yang ada di daerah sini, daerah banda ini, most likely, almost probably, datangnya dari selatan, utara, gitu, ini rekonstruksi yang sudah dibuat, jadi di time triasik, ini semua fragment Kalimantan, sama fragment Jawa bagian timur, dia masih ada di bagian utara, dari Northwest Australia, sambil jalan, ada banyak material masuk ke dalam basin, ini ada gambar outline pulau timur, ada pulau tanimbar juga, jadi sedimen masuk, ini ingat kan tadi, 1,2, 1,5, 1,8, 3 year, jadi ini di erosi, masuk ke dalam fragment ini, end up di tanimbar, nah sebagian, di umur triasik, bird head itu masih berupa, semenanjung, itu muncul ke depan, ini banggai sula dan lain-lain, kita namakan sula spur, di umur triasik, kadang ada vulkanik disini, kunawan tahun 2012, dia bikin, ada publication-nya yang menunjukkan, di time triasik, ada vulkanik disini, jadi mungkin ada beberapa sumber vulkanik, juga bisa masuk ke dalam sini, tapi yang bisa dilihat, lihat di, dapat dilihat, jelas disini adalah, sumber-sumber material yang terekam, di dalam batuan sedimen, di bandar, ini datang dari Australia, di time triasik, ini summary-nya, dari yang dia pakai, ini yang lainnya, ini white tahun 2016, dan kawan-kawan, memecahkan enigma, intan di Watakura, masih banyak kah atau, dikit lagi, oh boleh-boleh, ya tiga slide lagi mungkin, baik-baik, nah dia menggunakan, zircon geochronology, dengan menggabungkannya, dengan spinel geochemistry, nah spinel ini, tadi di heavy mineral, tadi kan tahu datangnya, dari mana spinel, chrome spinel, batuan buku ultrabasa, di batuan buku ultrabasa, kan jarang tuh, di Indonesia sebetulnya, jadi kan dia harus datang, dari somewhere, di mana gitu, dari mana dia datangnya, di batuan buku ultrabasa, dan yang ada di dalam, di Kalimantan itu, di Martapura, kota Intan itu, adalah endapan sedimen placer, jadi yang dilakukan adalah, menggunakan endapan placer ini, memprosesnya seperti tadi, kemudian dipisahkan heavy mineralnya, lalu dicari zirconnya, umurnya apa, lalu dilihat geochemistry dari spinelnya, nah kebanyakan spinelnya, menunjukkan dia datang dari, ofioli, jadi dari ultrabasa, nah menggunakan informasi itu, mereka merupakan berusaha merekonstruksi, pada time Cretaceous, datang ke dalam sini, yang ada ofioli, ini umurnya Cretaceous nih, dari batuan, apa, batuan yang ada muncul di Kalimantan, dekat situ, berarti di, soal, namanya, di Meratus gitu, banyak umurnya Cretaceous, otoran buku ultrabasa, Cretaceous sumbernya, di zaman itu, daerah bagian ini, akan menjadi sebuah tinggian, jadi interpretasinya, nggak mungkin, kalau misalnya, ada sumber, payment lagi di utara sini, sebenarnya, ada fluvial system, yang jauh masuk ke dalam situ, karena Cretaceous Highland ini, dibentuk pada saat, tapi ada bangkaan, dan segala macam, dia belah tinggian, jadi kalau, ada sungai masuk ke situ, dia masih terhalang sama ini, makanya, muncul di interpretasi yang lain, bahwa mungkin, dia datangnya dari Australia, dengan melihat pada time yang sama nih, sekiranya Jurassic, umur Jurassic, ketika ini sudah mulai berpisah, gitu, kan di Australia banyak tuh, Intan kan, ya kan, muncul ke permukaan, padahal Lamproid, itu banyak, di batuan buku ultrabasa, dia muncul ke permukaan, dia di erosi, masuk ke dalam sungai, sungai-nya maju tambah jauh, ke dalam basins, end up di Borneo, di Southwest Borneo Block, gitu, jadi, menggunakan, banyak teknik, yang pada akhirnya, akan converge ke dalam, satu, cerita, gitu, summary-nya apa, so just go on a date, oke, sorry ya, ada cringe ini, gambarnya pakai Tinder, tapi jangan lupa, mereka datangnya dari mana, jadi, kita gak cuman melihat, mereka umurnya apa, buat tuan ini umurnya apa, tapi juga, material ini datangnya dari mana, atau sudah mengalami, recycle berapa kali, atau, ada umur yang tua gak, disitu, kalau ada, itu jadi input, buat kita mengetahui, tentang, tektonik, sama geodynamic history, dari suatu daerah, terima kasih banyak, beres nih, baik, terima kasih banyak, Pak Alvan, uraian yang sangat panjang, ada beberapa, ada satu pertanyaan, yang sudah muncul di, kolom cat nih Pak, jadi saya bacakan aja terus ya, dari, Ibu, Safira, Aulia, ingin menanyakan, Assalamualaikum, terima kasih atas waktu yang diberikan, ingin bertanya, mengenai aplikasi dari provenance, untuk, keteknikan, biasanya digunakan, untuk apa saja, ingin menanyakan, selain untuk, mengetahui, batuan asal dari, suatu, sedimentasi, oke, aplikasi langsungnya, mungkin, gak, gak langsung, kerasa, untuk keteknikan ya, karena, hubungannya agak jauh, tapi, tadi kan, di slide beberapa, beberapa slide ke belakang, kita juga bisa gunakan, heavy mineral analysis, untuk melihat, konstituen, dari sebuah, batuan, jadi kalau misalnya, batuannya terdiri dari, banyak heavy mineral, sebiasanya mereka kan durable, mereka lebih kuat, dibandingkan, mineral-mineral yang, yang gak heavy, gitu, yang densitasnya kecil, jadi kalau misalnya, mereka gak durable, kalau misalnya, kita punya porosity, misalnya gitu ya, akan lebih gampang, lapuk misalnya, jadi kalau bisa, urusannya ke sana, mungkin kita akan bisa lihat, material dengan, banyak heavy mineral, most likely strength, dari materialnya, akan lebih tinggi, dibanding, material yang, punya less, heavy minerals, tapi gak langsung, untuk kan hubungannya, jadi agak, agak muter sedikit, tapi hubungannya, akan ke situ, jadi gak akan langsung, ke teknika. Baik, itu pertanyaan, mungkin ada yang, ingin bertanya, dari, Bapak Ibu, atau, para mahasiswa, ini ada banyak komen saya nih, kayaknya nih, kalau tidak, saya yang tanya nih, saya tutup lagi, oke silahkan, baik, saya ada beberapa nih Pak, tadi kan ada, ditampilkan tentang, Zircon ya, Zircon yang umurnya, 4,3 DE tadi ya, nah itu, kalau dari, asumsi awal sekarang kan, bumi, 4,5 ya, yes, itu gimana tuh, kaitannya tuh, sinkronisasi ceritanya, bagaimana ini, oke, mungkin ada yang menarik, ya berarti, material yang Zircon tadi, perlu diingat nih, material yang Zircon, yang warnanya biru tadi, yang Zircon dari Western Australia, yang di depan tadi, perlu ditampilin lagi gak gambarnya, boleh, boleh ya, sudah tertutup tadi, sorry, coba, munculkan lagi, biar, yang mungkin terlambat, bisa lihat, mana tadi, ini, nih, material ini, adalah material detrital, artinya, dia hasil rework, dari, batuan yang sebelumnya, nah, material ini, ada di batuan, yang umurnya, 2,8 giga year, jadi sebetulnya, umur dari batuannya, itu umurnya, 2,8 giga year, tapi, di dalam batuan, yang umurnya, 2,8 giga year itu, ternyata, ada material, yang lebih tua, umurnya, 4,3 giga year, itu artinya, berarti, zaman 4,3 giga year, itu, udah ada material, yang terbentuk, kemudian, dia muncul ke permukaan, lalu, dia erosi, masuk ke dalam, batuan yang umurnya, 2,8 giga year, jadi, kalau dalam time frame-nya, bumi, masih masuk, berarti kan, ini adalah material yang paling tua, yang kita bisa date, di dalam sistem, di dalam geologi, ini yang paling tua, ada lagi yang, yang umurnya mendekati, sekitar 3,7, 3,2, eh, 2,7 atau 2,8, itu, tapi Gneiss, material itu ada di Kanada, namanya Akasta Gneiss, nah, tahu kalau Gneiss itu kan, batuan metamorf ya, jadi kalau, batuan metamorf ini kan, ada zirkonnya juga, kalau zirkonnya, merekam proses metamorfism, pada umur 2,7, 2,8 giga year, berarti kan ada material, sebelum 2,7 sama 2,8 giga year, itu artinya, berarti bumi yang lebih tua, dari 2,7 sama 2,8 giga year, itu Pak Umbang. Baik, ada yang lain, sebelum saya tambahkan sedikit, silahkan, tidak, oke, ini sekarang mengenai teknik sampling Pak, sampling, kan ada beberapa metode dating tadi, ada kekhususan nggak, misalnya masing-masing kan, untuk yang radio, yang pakai radiometrik tadi, yang pakai fosil, dan sebagainya, mungkin bisa diurekan, untuk, untuk para mahasiswa ini, biar lebih jelas, dengan teknik sampling, apa perlu khusus, atau bagaimana, nggak ada khusus, nggak ada khusus untuk sampling, tapi kalau saya perhatikan, kita mau analisis apa, biasanya, jadi kebiasanya, tadi kan kalau dilihat dari provenance-nya, dari material, yang most likely end up, di sampel kita, kalau misalnya kita pengen, analisis cirkon, itu akan paling banyak, ada pada batuan yang, asidik, plutonik yang asidik, atau rework dari material itu, adalah hasil metamorfism, yang ada banyak kuarsanya biasanya, dia temenan, sama kuarsa, baik, karena, itu tadi, dia keras, kuat, seperti kuarsa gitu, makanya dia akan, most likely dia temenan sama dia, di dalam batuan sedimen, kalau kita mau dating, batuan sedimen, itu bisa banyak, pakai zirkon bisa, pakai rubidium, sonsium bisa, pakai samarium, dinodium bisa, pakai yang lain-lain juga bisa, jadi nggak ada khususan, tapi kita harus tahu, kita mau dating apa, karena tadi, materialnya beda-beda kan, kalau kita batuan metamorf, berarti yang harus kita dating, adalah tadi, misalnya kita punya, ada rutil, ada garnet, ada turmalin, dan lain-lain, itu yang kita bisa ambil, jadi nggak ada, nggak ada kalau, ini harus yang bagaimana, tapi yang jelas, materialnya harus cukup, jadi, kadang nggak ada material, cuma bawah segenggam, ya nggak cukup, karena materialnya kan, tadi proses pertamanya, dihancurkan, jadi material yang ukurannya kasar, pasti akan dibuang, nggak akan dipakai, yang halusnya akan dipakai, nah kalau nggak akan cukup, bukan berarti, nggak akan keluar sesuatu, tapi, kan kita, kalau ngitung grain, itu kan pakai statistik, jadinya, ada berapa banyak grain yang umur sekian, berapa banyak grain yang umur sekian, jadi kita harus tahu, kita maintain sama satu juga, berapa angka yang kira-kira visible, untuk dibilang, bahwa ini konsisten ada semua di situ, jadi kalau untuk sampling, buat teman-teman yang ada di sini, nggak usah worried, tinggal kita pengen mau sampling apa, tentang apa, kalau tadi misalnya yang rada khusus, yang ada komplikasi sedikit, kayak bidang sesar, ya pasti harus samplingnya seti-hati, oriented, mending sampelnya, surface-nya harus clean, berarti kan, kelihatannya mineral-mineral diambil, itu aja sih, sisanya mah, nggak ada yang aneh-aneh, kalau buat sampling, oh jangan sampai ada kecampuran, ini pengalaman, pengalaman sendiri pernah, dengan dong-dongnya gitu, lupa ngebersihin catcher, dari magnetic separator, masih ada yang sisa gitu, atau entah saya, udah ngaduk, nggak sempat dibersihin dengan toro gitu, lalu sisa di situ, ada batuan yang, umurnya, umurnya 2, ada umurnya 6, sama umurnya 9, klusternya sama, ini kok ada 2 gitu umurnya, apa ada rework, atau ada semuanya macam, tapi baru ingat, ternyata sampel yang sebelumnya, umurnya 9, loh kok sama gitu, sampel yang sebelumnya, kayaknya pentaminan dari situ, nah kerjaan itu tuh lama, mulai dari pulverizing, seaving, dan segala macam, mungkin satu hari, bisa ngerjain, 2 atau 3 sampel, itu pun kalau, bahan-bahannya ada semua, tapi kalau nggak ya, akhirnya, nunggu, agak lama, jadi, prosesnya, yang bikin gergetan, baik, baik, ada yang dari audian nih, punya waktu sebentar lagi, Pak Rama, mau tanya, kayaknya Pak Rama, mau nanya Pak, silahkan, Pak Avan, pertanyaannya ada 2 mungkin ya, yang pertama, mungkin, mau nanya, supaya pinter kayak Pak Avan, gimana sih ini caranya, tanya pangkat, pertanyaannya mantap, pertanyaan apa ini, yang kedua, yang kedua, Pak, ini sini-sini, Pak Alven, Pak Alven, kalau yang itu dijawab, kalau mau pinter, harus presentasi lagi, di kuliah umum, as peritegi, bilang gitu, enggak, jawaban saya, saya udah kepikiran jawabannya Pak, kalau mau, kayak gitu, harus belajar sama Pak Rama, Pak, ini sih, Alven, pertanyaan kedua, ini kan, yang tadi kan ada yang, dating di second side ya, itu kan, berarti mineral-mineral, nikahnya lah, yang diambil dari, itunya ya, itu apa, rubidium sama strontium, nah, itu kira-kira, dananya untuk, untuk, kan kita tahu, kalau pemelitian di, kita, kalau kita enggak, kenyataan luar negeri ya, artinya kan, waktu itu enggak kesentuh lah, gitu kan, nah itu, kayak-kira, itu, mungkin enggak sih, buat skripsi, atau tesis gitu, atau ada, saya, saya, saya senang approach-nya, dengan approach, saya enggak mau, kata-katanya jualan, bukan jualan sih ya, mungkin, approach-nya lebih, kepada kolaborasi, jadi gini, kita bisa, kita bisa selingkan, di kita, Indonesia itu kan, spesial sekali, area-nya, kita punya tektonik aktif, lokanisme aktif, gitu kan, sehingga, ada banyak sesar-sesar aktif, yang kita bisa, ambil tuh, sebagai selling point kita, kalau mereka bisa dikasih akses, kita bisa, buktikan, availability materialnya, kepada mereka, saya yakin banyak sekali yang mau, untuk analisis, jelas akan mahal, tadi misalnya, kayak Zircon tadi aja, untuk preparasinya, saya enggak ngitung uang, untuk preparasi, untuk analisisnya aja, misalnya, butuh, say, seribu pound, atau seribu dolar, satu sampel, misalnya, itu aja udah, mahal banget, gitu kan, enggak akan sentuh, buat satu, satu tahun, riset, ketika MI, atau riset, di Dikti, itu enggak akan dapat, multi-use juga enggak akan dapat, itu kebanyakan, makanya, cara, cara paling optimum, adalah, kita cari partner, tadi, Pak Raman juga udah bilang, mungkin enggak, ya, kalau bisa tambah, melibatkan luar lagi, mungkin apa enggak, at this stage, less likely, tapi, possible, iya, karena, buktinya, di kita tuh, ada banyak fasilitas, yang sudah ada dulu, saya dengar-dengar, di PSG juga udah ada, buat isotop, dan lain-lain, sebetulnya, hanya, mungkin pasiennya kurang banyak, masuk ke situ, sehingga dia enggak bisa maintain, fasilitinya, kemudian, enggak kepakai, enggak tahu, mungkin rusak, enggak bisa dipakai, yaudah, selesai di situ, itu, itu yang, yang jadi problem, sebetulnya, karena, alat-alat ini, alat-alat mahal, yang, kalau belinya, sebenarnya, jadinya, satu kali beli tuh, ya, relatif murah sih, maksudnya, terbelilah, untuk satu, dana riset, satu universitas, pakai porsi, satu, satu porsi dari dana itu, bisa kebeli, hanya yang sulit adalah, maintenance-nya, semua alat begitu, mau SEM, ya, tambahin DS, mau isotope analisis, ICPMS, segala macam, kalau enggak punya, constant input out, income, dari, pasien, dari, pelanggan, gitu, ya, dia enggak bisa maintenance, itu yang berat, makanya, yang, jalan secara ekonomi, ya, enggak banyak, beberapa aja, nah, kalau kita mau avoiding, jalur yang itu, kita datang ke universitas, yang punya fasilitas itu, convincing mereka, kita bisa analisis ini, ajak mereka ikutan, ya, buat pancingan, sama kan, boleh deh, ini materialnya, pakai dulu, nanti kamu publish, bagian apanya, jenis pertama, nanti bagian, geologinya, biar kita yang nulis kan, kayak gitu caranya, gitu Pak Rama, ya, terima kasih Pak Afen, sharingnya, yang banyak ilmu BC kan, cuma dapat, dari textbook sekarang, dari yang langsung ngerjainnya, terima kasih banyak, sama-sama, di teman-teman, teman-teman Alvin semua itu, ada yang mau saya tanyakan nih, kebetulan kan saya baca di, apa tuh, yang papernya Robert Hall, ya, terkait yang Sundaland, di situ, kan dia ngambil sampelnya di sepanjang pantai saja tuh, pengambilan sampel zircon, yang pantai bayah, ternyata itu kan sourcenya tuh macam-macam ya, saya lihat itu umurnya beda-beda gitu, nah kebetulan, saya mau meneliti yang ke arah, misalkan bayah ya, di situ, kebetulan ada metamob juga nih, Mas Alvin, kalau untuk pengambilan sampel zircon, kebetulan banyak metafelit di situ, ada granit juga, itu teknik pengambilan samplingnya gimana ya, Mas Alvin, nanti kebetulan saya kan harus ambil sampel yang dari apa, aluvial juga dari sengai, untuk membandingkan dengan di, batuan granitnya, dan juga di metafelitnya gitu, nah itu bagaimana, prosedur teknik samplingnya seperti apa nih, Mas Alvin? Kalau sampling nggak ada yang spesial, buat sampling asal sampelnya nggak kena kontaminasi, itu udah aman deh, kayak di sungai itu, baiknya kalau sampling di sungai ya, yang fraksinya halus, biasanya biar nggak usah banyak disaring lagi nantinya, kalau yang granit kan, dia nggak akan kena kontaminasi ya, singkapan itu kita ambil aja, asalkan cukup gitu, nah hanya buat yang metafelit, ini yang agak repot, karena kan dia asalnya dari, fine grain rocks gitu ya, mungkin dari, lempung gitu kali, yang silikanya nggak banyak, atau mungkin, zirconnya mungkin nggak terlalu banyak di metafelit, yang banyak mungkin material yang lain, kayak, mungkin ini nggak akan terlalu banyak sih saya bayangin, tapi bisa aja, karena tahun 2015-2016, saya pernah baca publikasi, ada segrup saintis yang ada di China, mereka, motong basalt banyak banget, itu berkilo-kilo, terus dihancurin, biar bisa nyari zircon, untuk nyari umurnya, karena kalau pakai horok, tadi kan mineralnya macam-macam, jadi umurnya, range-nya lebar gitu ya, nah mereka angurin banyak, berkilo-kilogram basal, untuk menghasilkan, sejumlah kecil zircon, yang mereka bisa date umurnya, jadi, it's impossible, not impossible, tapi ya, tadi effortnya harus banyak, untuk metafelit, mungkin, pakai, sedimen aja, pakai isotop, mungkin bu, samarium, pakai nudinium, mungkin, mungkin lebih bagus, mungkin, kalau metafelit, kalau zirconnya, saya ingin, kalau metafelitnya, dari fine grain continent, mungkin ada aja, tergantung, nanti roksa kayak gimana, terang atau enggak, metafelitiknya, kalau dia terang, warnanya terang, gitu, masalah itu banyak silikanya, mungkin ada banyak zirconnya juga, jadi kalau sampling, no problem, sampling seperti biasa aja bu, nggak ada ini ya, standarnya, misalkan berapa gitu, enggak, yang penting, yang penting cukup biasanya, yang berapa yang cukup itu, saya juga kadang, dulu pertama kali ngambil, segede laptop, gitu, sampelnya, tapi nyampe di kampus, dimarahin sama Robert, gitu kan, kegedean, kita segini mah, cukup, seukuran dua baterai, laptop yang gede, gitu, itu cukup buat, ya, kira-kira, tiga, tiga kilogram aja, udah kebanyakan, tapi, tapi gini masalahnya, kita tuh nggak pernah tahu, berapa banyak zircon yang tergantung dalam situ, walaupun dia, felsic ingius rox, walaupun dia batuan beku asam, tapi, bisa jadi zirconnya sedikit, gitu, nggak harus dibanyak, jadi ada terpaja, kita harus lihat dulu, tin section biasanya, kalau ada banyak zirconnya, kita bisa proses lebih lanjut, begitu. Oke, baik, terima kasih Mas Alvan. Sama-sama Buatuan. Ya, nanti diskusi lagi, siap, siap, laksanakan. Terima kasih, Bu Aton. Ada prop Ildrum, nih, ada prop Ildrum, silakan prop Ildrum, memberikan tanggapan, atau, tanya, mungkin, atau diskusi, terkait dengan materi yang tadi, mungkin prop. Nah, ini Pak Ildrum, Pak Ildrum, sudah nggak ke kampus lagi, Pak Ildrum, kita jadi juri lagi, Pak. Assalamualaikum. Silakan, Pak Ildrum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak Ildrum, Kang Alpen. Nampak, Pak. Ngapain saya, ngapain saya nanggahin Alpen, jagoan itu udah bagus. Sangat menarik, nggak bener, ini, betul-betul, tadi saya, mendengarkan, Saki Asik, sampai tertidur, saya betul-betul menarik, apa, jarang teman-teman, yang menerangkan ini, dengan baik. Nggak apa, biasanya, selama ini orang, apa, kita berbicara, geokimia, tektonik saja, ini betul-betul, apa, geokronologi yang menarik, diterangkan Alpen tadi saya. Betul-betul, ini bukan puji-pujian, betul, terima kasih. Jadi, justru, tadi, masalahnya kita, apa, kesulitan di dalam, mengumpulin, zirkonnya itu, ya kan, bertiaton, pertanyaan aton, saya juga, waduh, cukup berapa, gitu ya. Nah, secara berat ini, untuk zirkon ini, kira-kira, berapa miligram kita bisa pakai, Kang Alpen? Dari, dari fraksi, sekitar 30 gram, udah banyak banget itu, kalau misalnya isinya zirkon semua, tapi itu masalahnya, tadi saya bisa bilang tadi, dalam, misalnya kita udah ambil sampel, 3 kilogram granit, ya udah kita proses, itu bisa jadi sampelnya, memang sedikit zirkonnya, jadi saya gak bisa bilang, 3 kilogram itu akan menghasilkan, 10 gram zirkon gitu, enggak, enggak ada juga yang bisa bilang gitu, karena, kita enggak tahu, yield zirkonnya itu, seberapa banyak, jadi yang kita bisa lakukan, adalah ngambil sampel, yang sesuai ekspektasinya, dan berharap, sisanya, kalau kurang, ya berarti yang akan ambil lebih banyak, gitu. Kalau 30 gram, waduh, masih banyak gitu kan, soalnya, daya di metamorfik, itu kan, saat, hand specimen aja, mungkin, hanya, beberapa miligram, gitu ya kan, saya gak kebayang juga, itu, itu, kebayang, gak, gak bisa lebih sedikit lagi, dari itu ya. Untuk, untuk analisisnya bisa, nanti setelah fraksinya, dipisah-pisah, gitu, kan, kan, hand specimen itu ada banyak, jadinya, jadi yang, hasil akhir yang kita pegang, mungkin ya, sisanya, 30 gram itu, dari 30 kilo, dari 3 kilogram itu, sisanya tinggal, 30 gram, misalnya gitu ya, nah, itu masih kita harus pisahkan kan, Prof, dari zirconnya, terus ke apatitnya, ke heavy mineral yang lain, itu kita pisahin masing-masing, gitu. Jadi, yang high-high point, lebih sedikit, zirconnya pasti agak jadi lebih sedikit lagi. Maksud saya, hanya zircon saja, zircon saja, kalau kita punya, 10 miligram cukup enggak, gitu. Jadi, setelah kita pisahkan dengan, saya lebih senang approach-nya, oke, saya lebih senang approach-nya pakai, jumlah mungkin ya, jumlah zirconnya. Jadi, kalau misalnya kita bisa menghasilkan, roughly, buat statistically sound, analisis, mungkin kita butuh sekitar, 150 sampai 200 zircon, butir zircon. Kalau kita bisa yield itu, kita bisa, ya lumayan, berarti kan secara statistik, umurnya akan, clustering sendiri-sendiri, gitu, enggak akan, misalnya, kalau cuma 5 kan, 1 giga year, 1, 5 giga year, bisa satu lagi, 1 milion year kan, mana nih umurnya yang benar, Tapi, kalau lebih banyak, lebih converge, umurnya lebih statistically sound, itu lebih bagus. Jadi, saya terus terang, saya enggak bisa kasih jawaban gram-nya, karena itu tadi saya bilang, kita enggak bisa tahu, yield-nya itu seberapa banyak, gitu. Tapi, kalau jumlah, mungkin secara statistically sound, kita bisa ngejar. Nah, artinya, kalau kita punya, kita punya 150 sampai 200 butir, nah, dalam metode analisinya, itu dianalisa, langsung sekali, analisis atau, beberapa kali itu, satu-satu kali, jadi satu sampel itu, satu maun, satu maun itu, yang dimasukkan ke dalam halanya, nanti kita tembakin satu-satu, misalnya 200 zirkon di maun di situ, ya kita tembakin satu-satu, nanti. Ya, artinya, maksud saya ini, masalahnya, kalau itu kita kirim, kita dihitung satu, apa, seribu dolar tadi, atau, iya, satu sampel itu seribu dolar. Karena dulu, saya sempat, ngumpulin, apa, garnet, dari garnet, dari palu itu, untuk satu, setengah, setengah botol kecil itu aja, ya, masih gampang ya, kalau garnet, ya sih gede. Gede-gede soalnya garnet ya bro. Iya, kalau zirkon, ngumpulin 150 butir, sampai 200 butir, wah itu luar biasa juga, sebetulnya. Iya kan? Oke, kalau itu dianggap satu kali analisis, ya, oke lah, kita akan coba nanti. Oke, terima kasih. Ya, ini suatu hal yang menarik. Selama ini, saya ngikuti kuliah itu, tapi gak pernah nyumpainya secara langsung, untuk datingnya, gitu. Jadi, untuk dating, plotting, Concordia, diagram, gitu, kita dapat kuliah itu dulu, DS2, di luar itu, tapi, mempraktikannya secara langsung, belum. Jadi, terima kasih. Saya sama juga, Prof. Ya, jadi, dari cerita Anda, dan baca-baca paper, juga seru juga. Jadi, dari paper tadi, Anda jelaskan, semakin enak, gitu loh. Jadi, kalau enggak, bingung juga. Tadi Anda betul-betul enak, apa, menjelaskan. Terima kasih, Alvin, sekali lagi betul. Terima kasih. Pak Bambang, terima kasih. Satu hal kuliah yang sangat menarik. Baik, Prof. Terima kasih banyak atas tanggapannya, dan masukannya juga tadi, diskusi yang memberikan wajah, dan baru juga untuk kita. Kak Alvin, mungkin karena waktu juga, sebenarnya saya ada tanya satu lagi, sebenarnya terkait dengan termo-luminescent tadi. Ya, boleh aja kalau masih pada di sini, Pak. Saya kan maksudnya mungkin sama dengan Bu, tadi ya, Pak Fira tadi ya, apa namanya, saya lebih tenderung ke geologi teknik ya. Jadi, yang kami pakai itu kan, untuk umur-umur yang relatif baru, kayak misalnya, untuk studi likuifaksi, katakanlah. Itu kan, memang kita perlu tahu, umur itu memang mempengaruhi, kalau kita strategiologis kan, memang dia mempengaruhi dia, mempengaruhi proses pembentukan batuan. Jadi, kalau misalnya lapisan tanah itu, sudah masuk dalam umur, di atas holosene, itu sudah masuk dalam kategori yang, tidak terlikuifaksi, tenderungnya. Teknologi untuk itu kan, termo-luminescent yang tadi, Kang Alvin jelaskan kan. Nah, sebenarnya saya tertarik dengan itu, untuk TL itu sendiri, kalau di kita, di Indonesia, bagaimana ya itu ya? Di TL di kita belum ada, tapi bisa pakai, kayaknya ada beberapa, mungkin gini, di lab lain, kayak di teknik kimia, biasanya dia pakai itu, atau di material, dia pakai itu untuk melihat, luminescence dari material. Tapi standarnya yang agak beda kan, kita pakai standar tuh, biasanya kalau kita mau analisis, dan mereka nggak punya standar mineral, biasanya. Jadi, kalau mereka punya standar mineral, kita bisa kalibrasi standarnya, pakai alatnya mereka, kita bisa lakukan riset yang ini. Sebenarnya kalau nggak salah, alatnya ada kok, kayak mikroskop yang luminescence itu, dia ada juga. Biasanya sempat lihat, ada mikroskop, kan mikroskop kita kan banyak polarisator ya, tapi ada juga tuh, mikroskop yang luminescence itu, dipakai buat food, sama drug, labs biasanya. Kan drug tuh, biasanya ditandain pakai luminol tuh, supaya ketahuan, misalnya nih, drugnya asli dari perusahaan mana, dia ada tanda, ada chemical signature-nya. Nah, dengan hal yang sama, itu sebenarnya bisa dilihat. Tapi untuk lebih jelasnya, saya sih belum ngelihat ada aplikasinya, pernah ada aplikasinya di kita nih, yang saya lihat, banyak kan dari baca-baca, banyak kan dipakai buat studi geomorfologi, karena kan geomorfologi kan yang hari ini gitu ya, yang kelihatan hari ini, kayak tadi, SCARPS misalnya, ada sedimen baru masuk, baru pakai kosmigenik analisis tadi, itu bisa dipakai. Nah, tapi nyambung ke yang geologi teknik tadi, mungkin tambahan buat jawabannya Mbak, tadi siapa? Shafira. Mbak Shafira gitu ya, selain jenis materialnya, akan dipengaruhi oleh mineral, yang heavy mineral, kita juga bisa belajar tentang paleoenvironment sebenarnya. Kan geologis kadang, bukan kadang, kita harusnya juga bisa tahu sejarah area itu tuh seperti apa. ini catchment sungai hari ini sama enggak dengan catchment sungai seribu tahun ke belakang. Misalnya, kalau kita ambil layers batuannya gitu ya, dari batuan paling bawah yang kita bisa lihat, misalnya, ternyata yang paling bawah, layersnya banyak heavy mineral datang dari news rocks, yang datang dari timur, misalnya. Yang di atas, banyaknya batu metamorf datang dari barat, itu artinya kan ada shift dari sungai, yang menyebabkan materialnya pasti akan berbeda nih, secara kekuatan pertama, secara environment berbeda, secara history juga berbeda. Nah, mungkin itu akan berpengaruh terhadap aspek geologi tekniknya nanti. Baik, terima kasih banyak, Kang Alvind, membuka wawasan. Untuk dokumentasi kita di Aspro Ditegi, jadi kita diminta untuk menghidupkan video. video untuk ambil lembar ya. Yang namanya Bu Novi, Pak Isto, ada Ibu Alvinda. Di stop share dulu Kang, biar kelihatan semua Kang. Maaf. Oh, udah stop ya? Oke. Udah, udah. Udah tinggal 43 orang nih. Iya, tadi 59, naik-naik 80 juga turun. Mungkin karena perbedaan waktu nih Kang Alvind. Jadi mohon maaf, karena seluruh Indonesia kan. yang dari Unpati mungkin udah terlalu malam. Maaf ya teman-teman dari Unpati ya. Jadi ikutan terlalu malam kuliahnya nih. Ini sudah mau masuk ke grip nih, jadi seluruh lah. Pak Wilden, bisa ambil gambar? Siap, bisa Pak. Terima kasih banyak. Sebentar, sebentar. Ini sudah ditugasi oleh Pak Ketua Asburi Tegi untuk koordinir kuliah umum nih, saya dengan Pak Wilden. Jadi kalau yang lain, Pak Ildrem, Prof. Ildrem ya, ini kami tunggu nih, kami tunggu nih, Prof. Ildrem sama Pak Rahmat ya. Untuk di jadwal. Aku sementara masih padat, kali kemarin itu diundang, aduh, terpaksa menolak. Baru ke Unziah hatanya ya, Pak Ildrem ya? Iya. Oke, saya masuk di slide pertama ya. Satu, dua, tiga. Maaf, maaf sebentar. Oke, selanjutnya slide dua. Satu, dua, tiga. Saya mau slide satu kayaknya ya. Tahu di slide yang mana. Eh, sip. Dah. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak atas waktunya untuk penutup. Mungkin Pak Bur mau ngasih sambutan sebentar atau langsung tutup aja? Iya, terima kasih aja ke Pak Alvan. Ilmunya luar biasa. Saya juga tertarik tadi yang statografi, Pak Neto tadi sama yang risen, karena beberapa riset saya kesana, tapi nanti saya diskusi lanjut lah tentang metodenya. Kemudian, makasih Pak Ildrem Buaton, teman-teman mahasiswa dan dosen. Makasih Pak Bambang dan Pak Widan yang selalu setia nih. Semoga nanti semakin berkembang nih kuliahnya dari banyak universitas, sehingga visi-misi transformasi kompetensi bisa pelan-pelan terwujud. Makasih Bapak-Bapak. Untuk kawan-kawan adik-adik mahasiswa yang dari Unpati, kita nyatakan bahwa setiap hari Jumat, tiap minggu, Aspro Ditegi menyelenggarakan kuliah umum. Mohon partisipasinya, kita sharing pengalaman di sini, berbagi, mudah-mudahan membawa manfaat lah untuk kita semua belajar. Baik. Amin. Pak Wildan. Ya, terima kasih. Ya, Pak. Pak Wildan juga. Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Tidak, Mas Alvin. Pak Alvin, untuk PPT-nya gimana? Nanti saya provide-in buat PPT-nya. Baik. Kirim ke Pak Wildan juga boleh, nanti kita share ke grup. Jadi PDF aja dulu, Kang. Tidak apa-apa. Sip. Untuk yang ikut quiz, akan di-share oleh admin dalam waktu kira-kira beberapa saat lagi. Silahkan dikerjakan quiz-nya. Mudah-mudahan semuanya lulus. Oh, gampang quiz-nya, Pak. Quiz dangdun. Alvin. Ternyata lucu juga ini, Pak Alvin. Wah, luar biasa, Pak Burhan. Koca juga seneng. Bibi kan ngelawak mulu, Eo. Kirain orangnya serius. Dulu cuma lihat-lihat aja. Biasanya orang yang kayak gitu tuh hancur semua, Pak. Kebanyakan yang jirkon, Pak. Satu kali jirkon, 200 jirkon ya. Kalau nggak sambil ketawa, repot. 200 jirkon. Pak Alvin, ada professor dari Malaysia tuh pernah teliti granitoid di dekat Aceh tuh. Profesor Abdul Gani. Oh, iya, iya. Pernah, saya udah pernah baca dia. Ya, tentang jirkon. Dulu bareng sama Bu Emi rasanya. Pas Bu Emi publish sama Mas Arief berapa, 2012 gitu. Kayaknya follow up dari situ. Saya nggak tahu tepatnya ya. Mungkin saya salah. Tapi saya juga pernah dengar kabarnya. Ya, Pak Asman Abdul Gani. Beliau kan pernah ke unsiah dua kali. Pernah ngajak mahasiswa kami juga untuk melihat batuan granit yang tertua itu. Kan dekat sekali dari kami ya. Mungkin sekitar perjalanan cuma kurang dari satu setengah jam. Saya mau ke sana nih bulan ini. Mau ikut, Pak? Serius? Oh, kasih tahu aja nanti mungkin. Mudah-mudahan. Berarti ikut aja itu, Pak Bambang. Bagus tuh kesempatan. Iya, kita mau mapping fractionnya sekalian sama memutarif umurnya. Batuan kan di North Sumatera Basis kita belum punya Mergui reference itu. Tapi beberapa yang singkapan-singkapan yang dekat Loks Mawai atau dekat daerah Banda Aceh yang dekat situ mungkin akan berguna buat riset kami. Kalau misalnya mau... Beku atau sedimen apa aja? Batu apa aja? Any deformation sebenarnya kita bisa ambil bisa dimasukkan ke dalam konteks history basin saya sebetulnya. Oh. Ya, mau granitnya. Kalau memang granitnya ada ya itu jadi priority. Pak Umbak. Baik, baik, baik. Kontek lah kalau misalnya ini. Kalau misalnya... Iya, siap, siap. Cakep nih. Nomornya ada di... Pak Wilden tuh. Iya, siap. Nanti saya minta. Iya, Mas Wilden. Saya biasanya dulu-dulu sempat ngontak-ngontak Pak Gartika. Iya, Pak Gartika sedang kuliah. Tapi akhir-akhir ini kayaknya beliau sibuk jadi kontak saya nggak dibalas-balas. Jadi ya akhirnya mutung sendiri sih. Jalan sendiri aja. Yaitu sekarang kajurnya Pak Bambang ini. Ah, iya, siap. Laksanakan. Kajurnya TG Unsia Pak Bambang. Lungsuran, lungsurannya. Ini dulu saya seringnya sama Pak Gartika dulu ya. Betul, betul. Betul, betul, betul. Pak Gartika kan dengan Prof. Eddy sekarang buatan. Oh, gitu. Sedang setiga. Pak Billy dan Prof. Eddy kalau nggak salah. Di Unsia. Di Unsia. Di Unsia. Baru mulai. Oh, jarang ketemu ya? Dari mulai kapan, Pak? Kan buatan sih, Bu. Oh, enggak. 2017-18. Oh, jarang ketemu ya. Mudah-mudahan. Apalagi sekarang pandemi nggak ketemu. Mas Alvin nggak usah jauh-jauh penelitiannya, Pak. Mas Alvin. Boleh ikutan nggak saya nih? Bisa kolaborasi. Iya, boleh. Kalau boleh ikutan, saya mau bagian jalan-jalan. Hayu-hayu. Kalau serius, saya jalan di besok nih. Kan sebetulan yang granit bayah kan ada beberapa yang sudah di geokimia. Itu ternyata protolitnya kan ada dua source, ada yang dari E-type sama S-type tuh, Mas Alvin. Nah, itu kan apakah tentunya nanti umurnya, apa namanya, kalau misalkan ada dua tipe itu, kemungkinan umurnya bisa berbeda juga. Bisa berbeda, iya. Tapi itu dari dua sampel yang beda. Dari sampel yang berbeda? Tapi bisa nggak ada hubungannya sama sekali sih kalau dilihat dari pengalaman dan beberapa publikasi. Bisa jadi, bisa jadi umurnya beda karena satu kan melt dari kontinen gitu ya. Continental melt gitu. Nggak mesti dari, tahu dari sedimen beneran, tapi bisa dari bagian bawahnya kontinen kan buat. Betul. Satunya lagi dari melt, mental wedge gitu ya. Mungkin juga ada beda umurnya. Tapi biasanya yang I-type kan, kalau misalnya prosesnya menerus, yang I-type tuh kan melt duluan tuh. Iya. Dia akan naik ke bagian kerak-bagian bawah, terus manasiin kerak-bagian bawah, baru bikin melt baru, memanasin kerak-bagian bawah, jadi S-type gitu. Jadi S-type-nya pasti akan lebih mudah kalau sistemnya gitu. Kalau satu plumbing sistem dari mulai partial melting, naik ke lower crust, kemudian dari situ bikin melt baru, naik ke atas. Tapi kalau misalnya ternyata sistemnya beda, umurnya bisa sama, bisa lebih tua yang S-type-nya gitu. Ya, itu menarik. Belum di ini nih, Mas Alvin, umurnya. Tapi udah ada sampelnya berat, Gini. Kalau sampel ada. Bukannya bu Atom lu yang mau meliti? Enggak, kebetulan aja satu ini, Pak. Sekalian buat disertasinya, kan? Kalau saya disertasinya ke Metamor, Pak Burhan. Kalau ke Metamor? Iya. Ke Metamor Bayah itu buat? Iya, Mas Alvin, saya ke situ. Kemalian sih abis lihat tim section-nya, memang zircon-nya nggak terlalu banyak. Itu agak repotnya. Karena kan memang dominan. Iya. Tapi kalau misalnya memang Metapolitik-nya banyak silikanya, masih ada harapan buatin kalau misalnya mau diproses. Ya akan keluar umurnya, umur-umur metamorfism. Ini kan kalau umur metamorfism kan agak beda ya, implikasinya sama umur igneus atau umur yang lain gitu ya. Itu kan ada teksturnya khusus, berarti kelihatan kalau memang dia umur metamorfism. Tapi kalau igneus dua kali, misalnya kita ada dua umur igneus yang dalam satu grain kristal, kan agak repot tuh untuk menentuinnya. Tapi kalau metamorfism kan bisa dipingponin sebenarnya nih, time ini gitu. Kalau buat telepon ada sedikit ya. Maksudnya sedikit itu yang masih bunyi lah, 50 atau berapa gitu. Ya itu teknik sampling-nya nih Mas Alvin, yang saya kurang tahu gitu. Soalnya belum pernah kan. Itulah, saya tadi juga penasaran, apakah misalnya ini apakah ada ketenderungan dengan mineral tertentu, atau harus ngambil yang tengahnya gitu kan. Untuk teknik sampling tadi, makanya saya tanya, Pak, khusus harus agar dapatkan jirkon yang optimal, bagaimana pengalaman dari Pak Alvin kan. Enggak ada, enggak ada. Beneran, karena satu halus, kan kita pasti enggak bisa lihat di lapangan. Terus paling asosiasi. Sampling-nya kayak sampling fosil aja ya? Sampling biasa aja, Pak. Sari yang halus gitu ya? Sampling biasa aja. Kayak silika biasanya teman-teman ini, karena kalau dia, kan dia kuat tuh mineralnya. Jadi memang temanannya sama mineral yang kuat-kuat biasanya. Nah, ambil sampelnya ya, ambil sampel seperti biasa gitu. Karena kita kan nggak bisa kelihatan beneran. Tapi kita bisa lihat kesenderungan kayak tadi, misalnya sekelompok mineral yang kayak zirkon, apatit, sama biotit, itu kan di mineral-mineral yang kelihatan gitu ya. Bisa kelihatan ada biotitnya, ada kuasanya, most likely banyak zirkonnya gitu. Tapi, saya punya sampel granodiorit atau diorit, itu banyak juga zirkonnya gitu. Yang kuasanya sedikit, tapi, plagio-class sama felspar-nya banyak, keluar juga zirkonnya banyak. Jadi, saya nggak bisa bilang bahwa ini tuh selalu begitu, nggak. Tapi yang jelas, kalau misalnya metamorf ya, rutil, turmalin, gitu ya, sisanya kayak gitu. Ada zirkonnya, tapi luminasinya, ya, benerasa yang gitu. Tapi masih bisa detail. ini kalau cukup banyak materialnya. Ini kan ada Pak Johannes Guta Barat nih, ini ya, mantan dosen saya bukan ya? Mohon maaf nih. Pak Adam yang? Iya, Pak Adam. Pak Adam, apa kabar Pak Adam? Oh, nggak dengar? Kadang sinyalnya memang kurang bagus. Ini, jaringannya memang kurang bagus. Kalau, karena seringnya di rumah kan sekarang, Pak. repotnya kalau daring tuh itu, kadang sinyal lagi bagus, kadang tidak ada gitu. Pas lagi bagus, nggak ada rapat gitu ya? Iya. Pas lagi banyak rapat. Tapi itu bisa jadiin alesan, Bu. Beneran. Tau sih, bagus alesannya itu. Putus-putus. Keluar dulu ya. Keluar dulu ya. Terima kasih banyak. Kalau misalnya saya boleh ikutan, saya ikutan, Ibu. Iya, boleh. Nanti saya kontak lagi ya, Mas Alven. Siap, siap. Saya udah lama nggak ke ITB. Saya sering ketemunya sama Pak Bambang. Oh iya? Iya. Terakhir bulan apa ya? Oh, karena anorganic geochemistry ya? Iya, iya. Ini, ya, diskusi aja. Oh. Iya lah. Nanti ajak aja kalau kasih tahu. Iya, iya. Boleh, Mas Alven. Siap. Selamat sekalian, sihatur rahim ke ITB. Iya. Nunggu, semua. Apa nggak, tuh? Apa nggak? Kasih rengat. Terima kasih. Amin dulu ya. Mbak Grib, paham diku. Selamat pagi. Selamat sore. Sehat-sehat semua. Selamat pagi. 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 Selamat pagi.